Terima kasih. Kembali lagi pagi ini masuk di kelas program pelatihan di MCC bersama teman-teman dari SMK yang pagi ini untuk hari yang kesekian di antara hari-hari terakhir, Kak. Jadi program kita 3 bulan dan akan berakhir di tanggal 31 Mei ini, Kak. Wih, sebentar lagi Pak Ria. Ya, sebentar lagi. Dan ini channel-nya untuk setiap kelas ada di live Zoom dan di live YouTube streaming. Nah, untuk pagi ini sepertinya tidak begitu banyak yang bisa join secara langsung bareng kita nih, Kak Hanif. Karena per hari ini tuh mayoritas perserta sedang ujian akhir semester. PAT ya. Penilaian akhir tahun. Tahun. Nah, sebanyak itu. Jadi mungkin beberapa nanti nyusul, Kak. Nyusul nontonnya di YouTube. Kan kebetulan kita juga di live-kan di YouTube, jadi bisa diulang begitu. Jadi walaupun belum begitu rame, mudah-mudahan tidak mengurangi kenikmatan kita berbincang ya, Kak Hanif ya. Siap, insya Allah, Bang Injil. Insya Allah. Nah, karena mudah-mudahan apa yang kita perlukan nanti juga bisa memotivasi teman-teman setelah mereka melaksanakan PAT. Iya. Tentunya. Nah, ini kebetulan juga ada kawan kita nih. Selamat pagi. Assalamualaikum, Pak Ketua. Iya. Selamat datang, Pak Ketua. Assalamualaikum. Boleh join, Kak? Boleh banget lah. Mohon izin ya. Iya, izin ya, Komandan. Lanjut, lanjut. Nah, di sini sebelum Kak Hanif memperkenalkan diri, mungkin ada baiknya aku juga memperkenalkan diri ya, Kak ya. Mungkin kalau dari personalku, Kak Hanif tentunya sudah sangat kenal, sudah cukup kenal begitu. Sebagai perwakilan dari keluarga besar komisi, khususnya yang di Solo Raya ya. Update info aja, aku sudah tidak di kepengurusan komisi Solo, sudah tidak menjadi ketua komisi Solo per 2019, kalau nggak salah. Jadi, sudah dua tahun terakhir, sudah ada yang menggantikan. Jadi, memang ada pertukaran pengurus, begitulah ya. Sama seperti yang di Jawa Timur, kemarin Kak Rica cukup lama menggawangi komisi sebagai ketua. Jawa Timur akhirnya diganti juga oleh Om Syed ya? Betul sekali. Kemarin sudah diganti oleh Om Syed juga pada tahun 2019. Oke, tapi walaupun aku sudah tidak menjadi pengurus Solo Raya, tentunya tetap menjadi anggota dan keluarga besar Komisi Solo Raya dan Komisi Nasional tentunya. Dan tetap berinteraksi, tetap berkolaborasi dengan teman-teman di Komisi Nasional maupun di daerah. Nah, salah satu buktinya nih, salah satu buktinya masih bersilaturah dengan Komisi Solo Raya, ya dengan adanya program ini, Kak Anip. Agak berisik sedikit nggak apa ya, Kak? Karena studinya belum jadi, jadi ini masih di ruang tamu. Nggak apa-apa, santai aja Om Incal. Santai-santai. Ini kebetulan di rumah itu di perumahan, jadi kalau pagi banyak penjual-penjual yang lewat gitu. Oke, siap. Taman seperti perumahan saya berarti ya, Bang? Lagi bangun di kamar belakang itu pengen dibikin studio. Pelan-pelan ini aku konsultasi sama Bang Madani, nanti juga pengen konsultasi sama Kak Anip lah. Untuk mengoptimasi YouTube dan infrastrukturnya. Nah, kembali ke perkenalan program kita nih, Kak. Tadi kan sampai dengan kita, aku khususnya walaupun tidak menjadi pengurus Komisi Solo Raya, namun tetap berkolaborasi. Nah, kemarin tepatnya di bulan November 2020, itu ketemu lagi dengan Bang Madani setelah sekian lama kita nggak ketemu ya. Jadi, terakhir ketemu itu di final Dekson, Kak. SMK Selesford di Jakarta. Dufan waktu itu ya. Di situ atau yang di Surabaya ya, HUT Surabaya ya. Nggak tahu duluan mana. Kayak duluan Surabaya ya, baru final Dekson. Duluan Surabaya, baru kita beresan kalau nggak salah. Jadi, berarti terakhir ketemu di Jakarta, final Dekson. Nah, setelah itu kan belum sempat ketemu-ketemu lagi. Nah, kebetulan Kak Madani itu dari Blitar waktu itu Safari Jawa Timur tuh. Ada dari mana ya? Macem-macem kok. Dua ya? Dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan berakhir di Blitar. Nah, dari Blitar itu mau ke Jakarta, ceritanya pengennya naik bis Rosalia. Nah, bis Rosalia itu kan pusatnya di Solo tuh. Iya, betul. Nah, dari Blitar kebetulan nggak ada bis Rosalia yang langsung ke Solo. Jadi, dia ambil travel dulu dari Blitar ke Solo. Hanya sekedar untuk ambil bis Rosalia sebenarnya. Cuman Bang Madani-nya extend satu hari ya, satu malam gitu. Karena travelnya kan datangnya jam 8 malam. Ya, Alhamdulillah bisa tetap berkomunikasi. Dan Bang Madani waktu itu kontak aku. Bro, gue lagi di Solo nih, transit. Lo mau ketemu nggak gitu? Nggak biasa lah kalau ada tamu agung begitu kan. Kalau nggak diajak ngerti, nggak abdul ya? Iya, betul. Betul, betul, betul. Betul banget Bang. Kita langsung oke, aku meluncur gitu. Langsung meluncur ketemunya di Wedangan. Di Wedangan di Solo. Dan waktu itu aku datangnya, kalau nggak salah, jam setengah 10. Agak molar waktu itu. Nggak tahu kenapa. Jam setengah 10 baru datang. Dan jam setengah 10, Wedangannya udah tutup kan? Jadi hanya ngobrol satu setengah jam. Hanya ngobrol satu setengah jam, Kak Hans. Dari satu setengah jam itu bercerita bagaimana aktivitas Kak Madani, Bang Madani itu selepas SMK Sales Award Dixon, Kak. Dixon itu kan SMK Sales Award batch 4 atau batch terakhir. Dan setelah itu kan ada lagi dari Komisi Pusat terkait program pelatihan untuk anak-anak SMK. Nah, aku tanya apa kesibukannya, aktivitasnya. Ternyata Bang Madani terus melakukan program-program pelatihan yang dimulai dari tahun bulan Maret. Maret, April, Mei. Oh, bulan Mei, Mak. Bulan Mei, Juni, Juni. April, Mei, Juni maksudnya. April, Mei, Juni tahun 2020, Kak. 2020 jadi awal-awal pandemi itu. Awal-awal pandemi itu Bang Madani bikin pelatihan yang namanya C3. Content Creator, Content Creative Competition. Content Creator Competition, C3. Mulai dari situ, berlanjut ke program berikutnya yang namanya program kelas industri. Nah, kelas industri ini tentunya kalau di SMK sudah nggak asing ya, Kak. Hans, ya? Karena di SMK, kayak contohnya nih, jurusan pemasaran kan ada kelas industri yang bergandengan sama Alphamart, sama apa, begitu ya. Atau kelas khusus, ya? Nah, semacam itu kelas khusus. Nah, Bang Madani ini bikin kelas industri bergandengan sama yang support itu namanya PT Surya Pratama Property Do, Kak. Jadi, sebuah perusahaan developer. Bangun perumahan, mayoritasnya perumahan subsidi, begitu. Nah, itu yang men-support program pelatihannya ini. Nah, program pelatihannya mulai dari C3 itu namanya Program Pelatihan Digital Marketing dan Content Creation. Jadi, melatih anak-anak ini yang dulunya kan jamannya, Kak Hans tuh. Hans, BED 1 ya? BED 1. Iya, BED 1. BED awal banget. Advan dan BED, kan? Jadi, BED 1, BED 2, BED 3, BED 4. Itu kan semua ini ya, Kak. Semua program pelatihan penjualan secara offline, kan? Betul banget. Ya, dimana Kak Hans dulu sama teman-teman harus jalan ke sana kemari, bawa brosur Advan, bawa brosur Stabilo, menawarkan semacamnya itu. Dan sosial media atau online itu hanya digunakan untuk dokumentasi ya, Kak, ya? Betul banget, betul banget. Ada dua media ya? Ada dua media. Untuk dokumentasi aktivitas, yang satu lagi adalah program dari komisi ya, untuk input-input data penjualan ya? Website kursus dari komisi untuk penjualan ya? Ya, untuk tahun 2017 keren lah ya, Kak, ya? Zaman itu ya? Ya, sangat keren waktu itu. Sangat keren. Walaupun kita aktivitas masih offline, masih manual begitu, kan passing, tapi kita sudah bawa media, bawa handphone. Wah, ini Kak Rafil pasti terngiang-ngiang. Gimana pencapaian offsetnya di tahap 1, tahap 2 luar biasa, kemudian kita berjaget-jaget di Surabaya, eh di Solo ya, Kak? Di Solo waktu itu. Nah, gitu, Kak. Jadi dari program pelatihan yang offline itu, karena sebenarnya sih karena tuntutan zaman ya, Kak, karena tuntutan zaman harus diperkenalkan dengan program pelatihan yang online begitu. Pelatihannya online dan objeknya pun online. Jadi objeknya bukan lagi objek pelatihan can passing, tapi objek pelatihan yang sudah digital marketing, yang sudah diperkenalkan oleh komisi mulai dari LKS 2019, Kak. Oh, ya, betul. 2019 itu sudah menggunakan untuk BTP ya, menggunakan LKS digital marketing, yang sebelumnya itu LKS-nya visual merchandising ya, seperti yang... Betul, masih tata-tata produk dan lain sebagainya. Dulunya awalnya display produk, kemudian berganti menjadi visual merchandising, dan di 2019, Alhamdulillah komisi itu bisa memperkenalkan LKS yang namanya digital marketing. Untuk nasional, walaupun belum dilakukan untuk daerah-daerah, Kak. Jadi untuk provinsi, untuk kabupaten itu masih visual merchandising. Oke. Macam itu. Nah, pelatihan dari Bang Madani tadi, yang kelas industri itu sampai sekarang sudah berjalan batch 4, Kak. Jadi satu batchnya 3 bulan, kebayang kalau batch 4 berarti kan sudah setahun ya. Iya, sudah setahun. Sudah setahun. Setahun itu berakhir di bulan Juni nanti, Kak, batch 4-nya. Dan Bang Madani itu sudah memberikan fasilitas program pelatihan ini mulai dari Bangka Belitung, yang paling ujung barat, dan paling ujung timur itu Tondano, Kak. Tondano Minahasa di Manado sana. Ngeri, ngeri, ngeri. Dari perbincangan semalam itu di wedangan, di bulan November itu, aku memberanikan diri nih. Karena kan selepas mentoring program SMK sehara sebut dari komisi 4-base itu, aku nggak ada aktivitas lagi di komisi, Kak. Nggak ada aktivitas lagi di planning untuk anak-anak SMK. Dan penggunaan pribadi ya untuk sosial media itu hanya sebatas apa ya, ya portfolio aktivitas pribadi lah, aktivitas sehari-hari begitu. Jadi tidak menekuni benar-benar apa itu sosial media yang berhubungan dengan penjualan. Nah, waktu itu memberanikan diri sama Kak Madani bilang, Bro, aku kalau bikin programmu ini gimana? Berani nggak? Berani aja lah, Bang Madani bilang gitu. Lakuin aja gitu. Tapi aku nggak tahu apa-apa nih tentang digital marketing, tentang content creation, apalagi content creation. Bikin-bikin edit gambar, edit video. Itu nggak paham lah. Ya, tahu-tahu, cuman nggak belajar begitu. Terus Bang Marini bilang, Udah, lu pelajarin YouTube gue. Kan semuanya terekam ke YouTube tuh, Kak. Mulai batch 2. Lu pelajarin YouTube gue, terus lu belajar sambil lu ngajarin anak-anak SMK. Dia bilang gitu. Tapi ternyata, Kak Hanif, metode paling optimal, paling bagus untuk belajar, itu dengan mengajar. Keren. Akhirnya menemukan formula ya, Bang, ya? Iya, itu dibilangi oleh Bang Madini semacam itu. Lu kalau pengen belajar yang bagus, lu belajar sambil mengajar. Dan ternyata setelah aku lakukan, itu sangat-sangat optimal, ketimbang aku belajar tanpa mengajar. Karena kalau belajar tanpa mengajar, aku males, Kak. Males mempelajari, gitu. Nggak dipraktekkan, kan? Atau hanya mempraktekkan untuk diri sendiri. Itu males banget. Paling bertahan berapa lama, gitu. Tapi kalau belajar sambil mengajar, ternyatanya 3 bulan ini nggak ada bosannya nih. Udah 3 bulan program ini berjalan, kan? Itu tips dari Bang Madini yang itu aplikatif banget, gitu. Nah, singkat cerita. Singkat cerita dari pertemuan itu, aku ambil trial project dulu, Kak. Jadi, belum bikin program. Ini kan November, tuh. Belum bikin program ini. Sebenarnya sih, bukan aku yang minta, ya. Tapi Bang Madani itu diminta sama guru SMK di Purworejo. Namanya SMK Batik Perbaik. Itu salah satunya peserta yang ada di sini, Kak. Jadi, peserta di sini itu salah satu SMK-nya dari SMK Batik Perbaik Purworejo. Itu gurunya namanya Bulili. Nah, ceritanya Bulili itu minta ke Bang Madani untuk mentoring LKS Provinsi. Yang kebetulan LKS Provinsi tahun 2020 itu, Jawa Tengah mulai pertama dengan LKS Digital Marketing, Kak. Tahun sebelumnya masih Visual Mercedising. Nah, karena ini LKS Perdana Digital Marketing, tentunya kan belum banyak pengalaman, tuh. Oleh karenanya Bulili itu minta bantuan, mentoring ke Bang Madani. Nah, namun Bang Madani kan tentunya banyak tuh kesibukan. Dia harus banyak pegang banyak program, gitu ya, Kak. Akhirnya Bang Madani itu mereferensikan ke aku. Dia sebelum menjawab Kupulili, dia ini, apa namanya, kontak ke aku. Bro, lo berani nggak mentoring LKS Digital Marketing SMK Purworejo, gitu? Jawabanku, menurutmu aku berani nggak gitu? Aku tanya balik ke Bang Madani. Menurutmu, menurutmu aku pantas nggak gitu? Yaudah, kalau lo berani, ambil aja nanti, apa namanya, gue bimbing, dia bilang gitu. Yaudah lah, dengan apa ya, dengan sebenarnya kapasitasku mungkin belum ke situ ya, Kak, ya. Tapi aku memberanikan diri. Oke lah, aku belajar di ini. Jadi, mohon maaf nih, Bulili dan teman-teman SMK Batik Perbaik, waktu itu jadi percobaan. Alhamdulillah, responnya sih bagus. Dari Bulili, merasa yang aku mentoring gitu, waktu itu aku sama tim, Kak, jadi bertiga, karena aku nggak berani ya. Aku nggak berani sendiri, aku bertiga sama teman dua orang yang mentoring secara digital. Jadi, kita udah mulai pakai Zoom, kemudian pakai grup WA untuk mentoring, begitu, Kak. Dan bahannya tentu dari juknisnya LKS Provinsi dan juga dari, aku minta dari, Kak, dari Bang Madani, begitu. Alhamdulillah, endingnya oke sih, walaupun SMK Batik Perbaik Purworejo itu belum bisa menjadi perwakilan untuk LKS Provinsi. Jadi, waktu itu juara dua atau juara tiga, gitu loh. Yang diambilkan hanya juara satu, Kak. Walaupun belum bisa berhasil, ya. Tapi nggak apa-apa, maksudnya, aku dianggap tidak mengecewakan oleh SMK Batik Perbaik. Jadi, aku dianggap mentoringku cukup memuaskan. Alhamdulillah, dari situ. Alhamdulillah lagi, besoknya, Kak, itu aku dikontak sama SMK Negeri 1 Boyolali, yang itu adalah beberapa kali menjadi peserta SMK Sales World. Zaman dulu, Kak. Bukan zaman advance, itu yang kedua. Zaman aspirat. Oh, kecewa, ya. Iya, ya. Itu udah dua kali ikut program kita. Gurunya tuh ngontak aku, Bang Ical, bisa nggak mentoring LKS Digital Marketing? Ya, jelas aku jawab, bisa lah orang aku. Udah ada pengalaman di ini, kan, di Purworejo, kan, semacam itu. Nah, singkat cerita dari dua trial project itu, Kak Hans, aku memberanikan diri untuk membuat program seperti kelas industri-nya Bang Madani, yang aku namain ini, di MCC ini. Di MCC ini, Digital Marketing and Content Creation. Yang dulunya sih sebenarnya pengennya dilakukan di awal Januari, Kak. Jadi Januari, Februari, Maret begitu pengennya. Cuman, ya, berhubung keterbatasan persiapan, keterbatasan keberanian. Keterbatasan keberanian, tentu. Nah, itu akhirnya belum bisa running di Januari. sempat ini sih, sempat ada kepikiran kayaknya nggak bisa nih aku untuk jalanin kayak Bang Madani itu kayaknya nggak bisa deh. Tapi ya, aku tetap konsultasi sama Bang Dhani, akhirnya disupport terus, dan akhirnya tanggal 1 Maret aku memberanikan menjalankan program di MCC ini seorang diri, Kak. Seorang diri, bener-bener sendirian. Ya, yang backup paling Kak Rice ya. Backup secara moral. Backup secara moral di awalan, dan ketika operasional ya, ketika aktivitas berjalan itu, Kak Rice banyak bantu untuk administrasi. Jadi untuk pendataan peserta, penilaian, kan ada butuh administrasi juga, kan nggak? Yang itu cukup menyita waktu juga. Jadi memberi, apa ya, kolek nilai dari aktivitas serta yang ada 200-an ini, 200-an lebih ini cukup menyita waktu, Kak Hans. Jadi kadang-kadang Kak Rice itu juga lembur-lembur sampai tengah malam. Tapi mengasihkan. Mengasihkan dan apa ya, enjoy banget gitu loh, Kak Hans. Kak Hans tahu sendirilah bagaimana Kak Rice dan kakak-kakak mentor ini ketika mentoring SMK Sales Award dari batch 1 sampai batch 4, udah kelihatan kan, Kak? Benar banget. Benar banget. Nah, akhirnya beradalah aku dan kita semua ini di ujung program di MCC batch 1 ini, Kak. Sekarang tanggal berapa nih? 27 ya? Tanggal 27. Nanti tinggal 28, 29, dan tanggal 31. Hanya tinggal 3 hari tersisa nih, Kak. Besok masih ada kelas itu bareng sama Eka Ayu. Eka Ayu itu adik tingkatnya Kak Hans. Dia ikut di Aspira. Ikut di Aspira, pengurus Komenda DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan yang terakhir, hari Sabtu besok ini, The Best Mentor Aspira. Siapa juga? Bang Jasman Putra. Wah, keren. Jasman Putra dari Sumatera Barat ya, ketua di PT Komisi Sumatera Barat. Dan yang terakhir nanti tanggal 31 itu kita penutupan aja sih, tanpa ada pembicara tamu. Semacam itu. Mudah-mudahan nanti Kak Hans bisa ikut di kelas penutupan lah. Siap. Di tanggal 31 nih. Mudah-mudahan yang longgar nanti bisa join lah. Join nanti barangkali bisa kasih sepatah dua patah kata. Siap bang Jasman. Insya Allah saya upayakan. Nah, itu programnya semacam itu berakhir insya Allah nanti di 31 Mei. Dan sejatinya aku pengennya langsung lanjut ke batch 2, Kak. Di tanggal 1 Juni. Pengennya begitu. Tapi kemarin kan ada libur lebaran dua pekan tuh. Yang itu agak mempengaruhi persiapan untuk batch 2. Dan setelah konsultasi juga sama beberapa guru. Itu ada baiknya ditunda satu bulan. Ditunda satu bulan di tanggal 1 Juli runningnya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan bisa running di tanggal 1 Juli. Sampai dengan 30 September di batch 2-nya. Ada plus minusnya sih. Karena ketika ditunda lagi. Ditunda dulu. Itu terkadang kenal pot kita itu jadi adem gitu ya, Kak. Iya, benar-benar. Tapi di sisi lain. Di sisi lain kalau dipaksakan nanti takutnya persiapannya kurang maksimal. Jadi yaudahlah kita win-win solution. Mundur satu bulan bolehlah. Tapi mudah-mudahan dalam satu bulan duni jeda itu aku tetap bisa berinteraksi dengan teman-teman seputaran digital marketing. Mungkin nanti kita bikin-bikin podcast di live IG maupun YouTube gitu ya, Kak ya. Untuk menjaga semangat gitu. Betul banget. Betul banget, Pak Ngeja. Dan menggali lagi pelajaran-pelajaran terkait digital. Digitalisasi ya. Bukan hanya digital marketing. Yang tentunya nanti aku inden sama Kak Hans untuk OBS-nya. Siap, Pak Ngeja. Jalan saya bantu untuk urusan broadcasting-nya nanti ya. Siap. Nah, itu mohon dukungannya nanti untuk Base 2 mudah-mudahan secara kualitas dan secara kuantitas lebih meningkat lagi. Kurang lebih itu, Kak Hans, perkenalan dari kita. Dan selanjutnya mungkin gantian nih, Kak Hans. Boleh memperkenalkan diri secara personal dan mungkin aktivitasnya atau apa ya. Kalau ada mungkin komunitasnya, ada mungkin usahanya, boleh Kak sharing ke kita. Oke. Terima kasih, Bang Ngeja. Luar biasa banget. Nggak nyangka ternyata di masa pandemi, teman-teman komunitas sales Indonesia, baik yang muda maupun teman-teman yang senior, juga tetap bisa tetap aktif. Kemudian tetap bisa kembali mengajar, kembali mendidik bangsa. Jadi lebih paham, lebih pekal, lebih melek terhadap dunia sales maupun digital marketing yang ada di Indonesia saat ini. Karena memang, jujur aja, Bang. Believe it or not, percaya nggak percaya. Kenapa pandemi itu rasanya, ah, udah kayak ketampar berkali-kali gitu loh rasanya. mobil, apa ya, usaha atau rencana-rencana kita yang pada awalnya sudah kita rencanakan, semua langsung ke jauh balau, semua langsung hancur perantakan, dan lain sebagainya. Dan teman-teman semua, mengawali ini semua ya, sebelum kita lanjut banyak ngobrol santai bersama dengan Bang Ngeja, teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Hanif Ishan Satya, bisa disapa Kak Hans, bisa disapa Hans juga boleh, itu nama panggung saya di Jawa Timur. Saya berasal dari Sidiwarjo, lebih tepatnya adalah salah satu anak kota dari Surabaya, tepat berada di bawah satu, apa ya, di daerah selatan Surabaya. Saya dari Sidiwarjo, kebetulan Alhamdulillah, saya merupakan salah satu, apa ya, dibilang pendiri juga enggak, rintisan awal komunitas Komisi Muda, Komunitas Elusional Jawa Timur, dan sekarang Alhamdulillah menjabat Ketua sebagai Ketua Komunitas Muda, Jawa Timur, insya Allah, teman-teman. Dan di page pertama itu, kalau enggak salah, tahun 2017, itu kisaran waktu saya masih SMK kelas 3, yang sekarang sudah umur 22 tahun, berarti sudah 4-4 tahun yang lalu, sudah 4-3 tahun yang lalu, insya Allah. Dan Alhamdulillah, ilmunya, hero, atau semangatnya masih melekat di hati, saya masih ingat betul bagaimana ketika saya mencoba untuk menawarkan barang secara online maupun secara offline, sering banget penolakan-penolakan, dan lain sebagainya. Ya, itu pengalaman yang tidak terlupakan, dan dibilang baik-baik, dibilang buruk juga buruk, tergantung bagaimana kita memandang. Tapi Alhamdulillah, kalau kita ambil hikmahnya sampai sekarang, ya itulah yang membangun saya, itulah yang memaju saya untuk kemudian bisa lebih semangat lagi, apalagi bisa bertemu dengan teman-teman yang lain. Nah, teman-teman semua, Alhamdulillah, kalau aktivitas saya sampai saat ini, saya punya berbagai macam komunitas Bang Incal, jadi komunitas nggak di Sales Indonesia, tapi saya juga untuk mengembangkan berbagai macam komunitas-komunitas, salah satunya adalah di komunitas teman-teman sebaya muda. Jadi, sebuah komunitas yang bagaimana kita ngobrolin tentang bagaimana kita menjadi seorang teman sebaya yang baik, bagaimana kita menangani kasus-kasus psikologi sederhana, psikologi ringan-ringan, yang kemudian bisa dibantu oleh teman-temannya, membantu teman-temannya yang mungkin terserumus ke dalam jurang yang tidak baik, mungkin bisa dikatakan kalau saya boleh bicara lebih langkang, ya seksualitas, terus kemudian narkoba dan sebagainya, bagaimana kita menjadi seorang temannya itu bisa membantu teman-teman kita, terus kemudian menyemangatinya, kemudian membangun yang baik bersama dengan dia, terus kemudian memberikan beberapa gambaran-gambaran atau rencana-rencana hidup ke depan, menyusun rencana selagi muda dan persiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Karena sekarang remaja itu pinginnya nikah muda, tapi taunya cuma nikahnya doang, tapi nggak tahu tanggung jawabnya. Jadi sosial itu ya, kak, kemudiannya. Betul, murni sosial Bang Incal, member sangat sosial sekali, bergabung, berkolaborasi bersama dengan teman-teman BKKBN, pelajaran kependidikan dan keluarga perencana nasional di Provinsi Jawa Timur, terus kemudian di Kabupaten Kota juga iya, terus kemudian Alhamdulillah sampai sekarang masih aktif sebagai anggota pembina Pramuka, jurnalis Pramuka juga, kadang-kadang masih sering sharing di Radio Pramuka Sidoarjo, itu beberapa aktivitas saya. Untuk pekerjaan, Alhamdulillah Bang Incal, karena pandemi, ya sekali lagi saya juga bersyukur nih karena pandemi nih, karena kalau nggak ada pandemi mungkin saya nggak kepikiran ini juga. Saya membangun sebuah usaha rintisan sederhana di awal, yang harapan besarnya sih adalah juga bisa membantu teman-teman UKM, karena sasaran saya punya di UKM ya Bang Incal ya, UMKM di Tanggulangin di Sidoarjo, yaitu di Usaha Branding, yang kemudian saya beri nama sebagai HD Studio, yaitu adalah studio khusus untuk branding di produk-produk, maupun jasa teman-teman UMKM yang ada di Sidoarjo. Tapi saya juga tidak menutup pintu untuk bisa sharing ke teman-temannya lain tentang bagaimana sederhana ya, broadcasting seperti ini, atau mungkin kemudian kita ngomong konten yang sederhana juga, atau mungkin kita ngomongin konten desain kecil, atau fotografi produk, dan lain sebagainya. Jadi kesibukan saya sehari-hari itu Bang Incal, selain juga aktif di organisasi sosial tersebut, saya juga juga membangun bersama dengan teman-teman UMKM Tanggulangin, karena ternyata ketika pandemi, ternyata UMKM yang baru lahir, itu meningkat pesat di Tanggulangin, Bang Incal. Di Sidoarjo meningkat pesatnya luar biasa, teman-teman. Di pandemi ini? Ya, di pandemi ini. Meningkatnya dua kali lipat daripada sebelumnya. Akhirnya yang awalnya mungkin mak-mak yang cuma di rumah saja, sekarang semua sudah mulai beraktifitas. Itu di putaran kulit juga? Kulit juga ada, Bang. Di kulit juga ada. Bahkan kulit sekarang saya baru tahu kalau nggak hanya kulit asli saja. Ada kulit mitasi, ada kulit, contoh-contoh kulit-kulit yang lainnya, kemudian diaplikasikan oleh teman-teman UMKM itu untuk kemudian jadi produk. Dan nggak hanya kulit saja, Bang. Persepatuan juga mulai meningkat, terus kemudian baju, kaos, garmen, dan sebagainya. Ternyata cukup banyak yang meningkat. Dan ketika saya perhatikan lebih detail lagi, ternyata banyak teman-teman UMKM di Tanggulangin itu masih menggunakan konsep tradisional untuk bisa melanjalkan bisnisnya, yaitu asal melaku. Ya, wis pokok ono produknya, ya wis pokok dodolan, ya wis pokok ono duitnya. Tanpa berpikir tentang bagaimana memakai sebuah manajemen di situ. Dari situ mungkin akhirnya saya lihat peluang itu ada, saya berkolaborasi sama teman-teman UMKM Tanggulangin, karena saya juga berawal juga dari teman-teman UMKM. Akhirnya dari situ, saya coba untuk membangun bersama teman-teman UMKM, menggai teman-teman UMKM yang lain, dan sebagainya. Kemudian ikut pameran, ikut promosi di beberapa kali event, teman-teman UMKM juga. Kadang-kadang juga ikut membantu teman-teman UMKM, dan sebagainya. Berawal dari itu, Bang Inja. Itu berkat pandemi itu. Tapi kalau tidak ada pandemi, dia sudah tidak berpikiran. Sorry nih, kita sambil ngobrol ya. Tadi kan gara-gara pandemi, banyak muncul industri-industri baru. Iya. Betul. Betul, Bang. Cuma medianya hampir kesemuanya online atau enggak, Bang? Media-media penjualannya. Ada dua, Bang. Ada dua kondisi. Tergantung dari generasi mana yang kemudian memulai. Karena di pandemi ini, menghajar semua generasi ya, Bang. Generasi milenial, generasi Z, generasi XY, dan sebagainya. Nah, kalau misalkan di teman-teman generasi XY, yang netabinnya adalah ibu kita, atau orang tua kita, mungkin kemudian mencoba untuk beralih dari rumah tangga, kemudian mencoba untuk menjual produknya. Memang rata-rata masih menjualkan secara offline, dan online itu pun hanya di foto ala kadernya, kemudian di upload di Facebook. Bahkan yang paling lucu nih, Bang Inja. Saya sampai kemikiran sampai sekarang. Nah, ketika pertama kali pandemi itu kan, masker itu kan kita diwajibkan pakai masker nih, Bang, ya? Iya. Nah, ada satu produk nih, Bang. Ini lucu banget, Bang. Gak bohong, lucu, sumpah, parah. Ada ibu-ibu bikin masker rajut. Nah, produknya di foto. Ketika ada waktu dipakai. Saya bikin masker rajutnya dipasang sama kain. Ternyata enggak, Bang. Benar-benar full masih rajutan. Ini enggak nyaring. Enggak nyaring, cuman biasan doang. Biasan. Makanya itu. Itu loh. Itu, saya lihat beneran, saya simpen bang sampai saya ngakak-ngakak sampai Anding. Lihat, sampai sekarang masih ngakak-ngakak. Tadi kalau di teman-teman generasi millennial, ataupun generasi Z, ya generasi Gen Z, memang teman-teman sudah mulai banyak fokus di digital. Mereka akhirnya coba memanfaatkan Instagram, coba memanfaatkan teman-temannya, kadang-kadang di-share ke teman-temannya, dan lain sebagainya. Mulai dari mereka bikin produk sendiri, sampai mereka pulaan, atau dropship bahasa kerennya kita. Jadi seorang dropshipper, terus kemudian mungkin jual, apa ya, kalung, kalung masker, dan lain sebagainya. Itu mereka juga foto sudah bagus, atau mereka bergabung dengan beberapa, beberapa komunitas-komunitas kecil lainnya yang menjual satu produk yang sama. Kalau di tanggulangin itu kemarin, yang saya sampai perhatikan, ada yang memang tergantung kembali ke pasarnya. Kalau di Sidorjo sendiri, di saat-saat ini memang sedikit agak lebih longgar, jadi tidak ada pengetatan yang terlalu keras seperti sebelumnya di Surabaya. Akhirnya mulai banyak bedagang-bedagang yang mulai berani berjualan di pasar. Nah, di pasar itu pun sekarang variasinya jauh lebih banyak. Yang biasanya, ditetapkan diisi oleh teman-teman pedagang pasar, ini diisi oleh pedagang-pedagang berbagai macam pedagang. Mulai dari teman-teman remaja kita yang mereka jualan baju, teman-teman remaja kita yang jualan sandal, jualan apapun. Mereka mempertaruhkan segalanya untuk kemudian bisa menjualkan produknya, mengenal, bukan hanya mengenal ya, tapi menjualkan produknya dan kemudian dijadikan sebagai uang untuk hidupannya sehari-hari. Itu fenomena yang terjadi di masa pandemi ini, Bang Ijar. Agak tumpah luar. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Masih bertahan sampai sekarang. Bahkan mungkin... Itu tidak hanya... Itu tidak hanya... menjual produk yang diproduksi ditanggulangin, tapi juga ada yang ambil dari tempat lain ya? Betul. Betul banget, Bang. Pernah sewaktu ada satu pameran itu, ada seorang ibu yang kemudian dia dengan... Dengan apa ya? Dengan bangga menceritakan, kalau dia ambil produk ini dari Shopee, memanfaatkan marketplace Shopee, yang waktu itu memang lagi gratis, ongkirnya gila-gilaan banget, untuk membeli banyak barang yang diimpor dari negara tetangga. Padahal tanggulangin ini kan, produksi sandalnya juga... Bukan tanggulang ini ya? Si Dewarjo ya, Bang ya? Si Dewarjo ini produksi sandalnya juga termasuk. Banyak gitu loh. Ada selalu jadinya di Waru itu produksi sandalnya tumpah ruah, tapi dia sampai masih tetap mengambil di Shopee juga gitu loh. Karena saking ini ya, Bang ya, saking inginnya segera barangnya terjual, kemudian segera berputarnya uang dan lain sebagainya. Itu fenomen yang terjadi, Bang. Jadi, ulaannya di Shopee, dijualnya di tokonya? Iya. Ulaannya di Shopee, dijualnya di tokonya. Jadi malah ulaan online, jualan offline? Iya. Tapi ketika jualan offline di masa pandemi kemarin, emang ini, apa namanya, konsumennya bisa datang gitu? Jelas tidak, Bang. Jelas tidak. Kalau di masa pandemi ini, bagaimanapun cara dan ceritanya, apalagi di masing-masing daerah, kita tetap harus punya kebijakan lain untuk bisa membawa produk kepada pelanggan. Jadi bukan pelanggan yang datang ke produk kita, tapi membawa produk kita kepada pelanggan. Nah, akhirnya, teman-temannya seperti itu, akhirnya memanfaatkan apa? Memanfaatkan pameran, memanfaatkan peluang-peluang event-event yang ada. Karena di Sidoarjo, meskipun kemarin beberapa bulan yang lalu, apa ya, sempat ada pengetatan, tapi beberapa pameran masih beberapa sering ngolos terjadi. Bahkan dibuka langsung oleh Bapak Bupati, atau mungkin Ibu Kepala PKK sekalibu secara langsung. Jadi akhirnya teman-teman memanfaatkan peluang-peluang itu yang ada. Itu gitu, Bang Hijal. Jadi ya, memang gak besar sih kalau saya lihat sih. Karena kan orang di pameran juga belum tentu beli produk. Karena orang di pameran juga ingin jalan-jalan, cuma ingin lihat-lihat aja, atau ya, spend time mungkin ya, bukan spending money. Nah, kalau di Komenda sendiri, apa nih, Kak Hans? Ke aktivitas beberapa waktu terakhir nih? Atau di komisinya? Aktivitas di beberapa waktu terakhir di komisi memang banyak. Di Komenda sendiri, kalau memang pandemi ini memang menyerang banyak hal, akhirnya Komenda pun juga kena sedikit koleks dan sebagainya. Baru tahun ini kemudian kita baru bisa kembali, menata kembali. Baru tahun ini kemudian kita bisa merevitalisasi, kalau bahasa kerennya ya. Bahasa tradisional ini adalah membangun kembali, bangkit kembali setelah beberapa tahun, kita gak ada kaitan sama sekali, kita gak ada program sama sekali, kita gak bisa jalan, bahkan ketemu kita masih agak sungka, apalagi dengan kondisi seperti ini yang, apa ya, notabitnya ekonomi juga makin surut, gitu. Karena cuma kita bisa ketemu secara online, kita ngobrol secara online. Salah satu kegiatan terakhir yang kami lakukan, hal-hal, itu kemudian mencoba untuk menata kembali apa yang akan kita lakukan selama setahun ke depan ini sampai tahun 2022. Itu yang kita lakukan juga. Hal-hal yang lainnya online? Offline waktu itu. Alhamdulillah kita bisa offline. Iya, alhamdulillah. Ada rezeki banget. Iya, 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 iya. Rencana mau ngapain aja nih, Komda dan Komisi Jatim? Komda dan Komisi Jatim insya Allah dalam waktu dekat mungkin kita akan mencoba untuk lebih membuka diri lagi. Kita mungkin akan mencoba untuk membuat satu kelas umum kecil, kelas umum sederhana, menggunakan live Instagram, Bang. Mencoba untuk membawakan teman-teman lagi, melatih teman-teman lagi untuk kemudian bisa berani public, speaking public-nya muncul lagi, berani untuk sharing, berani untuk bercerita dengan teman-temannya yang lain. Apalagi teman-teman di Komda Jatim juga banyak yang baru, Bang. Jadi, hampir ini ya, hampir 50% baru, karena 50%-nya dia pada nikah. Jadi, ini memang Komda adalah agak nakal nih ya. Seniornya ada yang belum nikah nih, Komda udah pada nikah duluan nih. Komisi tuanya belum pada nikah? Belum. Komisi tuanya udah nikah ya? Iya. Ketuanya aja belum nikah. Anak-anaknya udah nikah duluan. Nah, kalah. Itu dengerin tuh, Rafael. Komisi tuanya pekan baru juga belum nikah. Jangan overlap. Siap, Bang. Siap. Iya gitu, Om. Jadi, akhirnya yang kita coba rancang ke depan adalah karena setahun kemarin kita memang gak ada gak ada gerakan sama sekali, Om. Bang, karena gak ada gerakan sama sekali itu akhirnya teman-teman sudah mulai bener-bener adem-anyum. Ibarat adem itu udah apa ya, kalau perupuk mah udah melompong gitu loh. Jangan itu udah perlu dikeringin lagi. Udah di goreng mana ya? Iya, udah di goreng mana ya. Udah di jemur ne. Kalau gak gitu, di oven lah. Iya, iya. Kalau, apa ya, lepek-lepek di tiktok itu kan kalau ada perupuk melompong itu di oven aja, udah crispy lagi. Nah, teman-teman juga gitu. Kayaknya memang udah perlu di oven lagi nih teman-teman nih. Udah perlu dipanaskan lagi nih teman-teman nih. Herohnya untuk kegiatannya. Herohnya untuk... Itu salah satu penyebab utamanya apa, Kak Hans? Memang? Penjaga gawangnya komisi jatim lagi enjoy di Astradai Hatsu-nya. Iya. Emang apa ya? Karena kompor kompor gedenya. Tunggu gedenya emang lagi di tempat lain. Iya. Emang dia kan. Iya, betul. Tunggu utamanya lagi ada di tempat lain, Bang. Jadi akhirnya kitanya yang aduh kedinginnya nih. Makin dingin. Kedih dingin. Tau-tau udah melompon. Jatuhnya gitu, Bang. Nah, Kak Hans aku tadi tertarik sama ini. Rencana kegiatannya kan mau di live IG ya. Iya. Seberapa efektif live IG dengan live YouTube? Oke. Kalau menerima kasih. Oke. Seberapa efektif live IG dengan live YouTube? Perbandingannya. Oke, perbandingannya, Bang, ya. Kalau menurut saya secara pribadi, di beberapa kegiatan pun saya juga sering live Instagram dan juga live YouTube. Menurut saya secara pribadi, kalau sasaran kita adalah generasi milenial, Gen Z, live Instagram lebih jauh lebih efektif. Jauh lebih efektif, ya. Iya. Dengan masa yang sama nih, Bang, ya. 5.000 subscriber, 5.000 followers. Sama-sama campuran nih, ya. Ada Gen Z, ada Gen Y, ada Gen X, dan sebagainya. Kalau menurut saya secara pribadi, efektifitasnya akan jauh lebih meningkat kalau kita menggunakan live Instagram. Kalau misalnya pribadi itu, Bang. Kenapa saya bilang begitu? Karena di live YouTube ada beberapa teman-teman Gen Z itu yang memang tidak terbiasa dengan live YouTube. Yang perkara pertama jelas kuota. Karena kuota YouTube jauh lebih menguras daripada Instagram. Karena kualitas di Instagram akan menyesuaikan biasanya. jadi kalau tinggi 480, kalau pas lagi sinyalnya kurang bagus, ya, jadi 360, 144, dan sebagainya. Kalau di YouTube, kita memang menggunakan satu stack. Kita bisa beli 144 secara langsung, 360 pixel, atau 480 pixel secara keseluruhan. Tapi kalau menurut pengalaman saya secara pribadi selama ini, live di Instagram jauh lebih efektif, Bang. Bahkan pertanyaannya bisa jauh lebih variatif ketimbang di YouTube. Kalau saya ambil contoh nih, Bang, misalkan ya, kegiatan ini, kegiatan talk show juga seperti ini di YouTube, itu kebanyakan isinya adalah teman-teman yang kayak gini, Bang, kayak di chat-chat kita nih. Kadang-kadang nih, Istiqomah, SMK, Batik, Perbaik, Perwarjo, hadir. Traini, FBS TV, SMK, Batik, Perbaik, Perwarjo, hadir. Si Duarjo hadir, Surabaya hadir. Kalau di live ini. Kalau di live Instagram, kadang-kadang mereka bisa beri file itu kayak, Kak, kau belum tahu, saya mau tanya, Kak, kadang-kadang kita lagi ngobrol nih, Bang, ya, di tengah-tengah ngobrolan kita, ada teman-teman yang kemudian nggak setuju, kadang-kadang mereka juga bisa menyuarakan. Loh, Bang, kok gitu? Loh, Kak, kok gitu? Lewat chat. Kalau saya begini, lewat chat. Jadi, saya rasa lebih interaktif aja sih. Oh, tahu apa yang ya. Oh, kalau di YouTube tidak bisa se-interaktif itu? Iya, entah karena pembawaan atau mungkin karena kontennya atau mungkin karena masanya yang tidak terbiasa. Oh, mungkin juga gini ya, Kak, kalau di YouTube itu, kalau kita mau melihat chat, kita harus klik chatnya dulu ya. Iya sih. Kalau Instagram kan bisa langsung di layar kita ya. Iya, benar sih. Bisa langsung di-scrote. Kalau di Instagram, kita bisa langsung, karena sudah otomatis kayaknya kita sudah terbawa dengan mindset Instagram. Karena kayaknya memang teman-teman lebih mengenal live Instagram daripada live YouTube. Kalau Facebook gimana, Kak? Kenalan aja sih. Wah, Facebook kayaknya isinya mak-mak deh, Kak. Banyak kan. Beda audiens ya. Kan kalau live-nya juga ada fasilitas live-nya, cuman beda audiens ya. Betul. Beda audiens. Bahkan di, apa ya, bahkan mungkin Instagram sekarang juga bisa menyamain TikTok mungkin kali ya, Bang, ya. Karena TikTok pun sekarang juga bisa live. Juga bisa live TikTok. Meskipun saya sekarang gak pernah nyoba. Live TikTok itu ternyata gak bisa ini, Kak Hans. Gak bisa terkam. Jadi setelah live udah hilang gitu. Kemarin tuh, Kak, si Vidi, Sofian Vidi dari Sumatera Barat, dia kan ada komunitas tuh yang namanya ETC, Entrepreneur TikTok Community. Iya, benar. Dua hari yang lalu tuh baru bikin live TikTok. Nah, aku telat nontonnya. Aku pikir kayak live IG. Kalau live IG kan setelah live, kemudian bisa dilihat di IGTV-nya ya? Iya, betul. Bisa kita share atas pemawan kita. Kalau TikTok ternyata gak bisa, Kak. Gak tahu ya, atau mungkin belum nemu caranya. Kalau gak bisa, berarti live TikTok kita setelah selesai, hilang gitu aja. Kan sayang. Iya sih. Sayang banget sih. Kita gak punya dokumentasi untuk apa ya, rekaman jejak overall dan lain sebagainya ya, Pak. Iya. Kak Hans, kalau Zoom ini kan bisa di-connect ke live IG, eh live YouTube. Iya, betul. Juga bisa dari Zoom di live ke Facebook ya? Iya, bisa. Kalau ke IG gak bisa? Belum bisa? Kalau ke Instagram belum bisa, Bang. Oh, belum bisa. Masih belum bisa. Iya. Zoom meeting memang aplikasi basisnya adalah conference ya, video conference dan berbeda dengan Instagram. Kalau Instagram betul kan basisnya dia bukan live conference, Bang. Kalau Instagram betul kan live-nya memang banyak. Ya, live bener-bener kita apa ya, kayak video langsung lah, Bang. Jadi bukan video conference. Video call ya? Iya, video call. Bener. Itu yang saya mau bilang. Jadi, jadi. Jadi, karena basisnya Instagram adalah video call, jadi bukan video conference, sehingga akhirnya juga belum tentu bisa terkoneksi dengan aplikasi Zoom, Google Meet, dan sebagainya. Cuman keuntungannya masih bisa terekam di akun IG-nya ya, dengan disimpan atau di-share ke IGTV ya? Ya, betul. Alhamdulillahnya masih bisa kita tampilkan secara langsung. Ya, mungkin kembali ke basis aplikasi sih, Bang ya. Karena kan ada beberapa aplikasi yang basisnya yang berbeda-beda. Oke, jadi nanti setelah program batch 1 ini selesai, 31 Mei, ini kenapa aku ajak Kak Hans, aku ajak kemarin Kak Rafael, dan teman-teman yang lain itu yang aku ajak podcast, tapi kan nggak pakai materi nih, Kak. Kalau yang kemarin pakai materi, yang senior-senior tuh, yang senior-senior pakai materi kan memang harus pakai Zoom tuh. Nah, kalau untuk podcast kan sebenarnya kan nggak harus pakai Zoom, bisa pakai IGTV. Tapi kenapa kok tetap aku ajaknya ke Zoom dan ke YouTube karena ini masih di program di MCC ini. gitu. Nantinya selesai. Kalau sudah selesai, terus kita nanti mau bikin podcast-an lagi bisa menggunakan di IGTV. Ya, betul banget Bang. Betul banget. Cuman sebenarnya gini, Kak Hans, kalau ngomongin podcast nih, podcast kalau di IGTV, ngobrol berdua, IGTV itu, itu sebenarnya dikatakan podcast nggak sih? podcast itu sekarang sudah mengalami pergeseran makna Bang. Kalau podcast itu, ini saya tonton di beberapa teman-teman ya, termasuk di Dike Busher yang kemudian dibully waktu pertama kali bikin podcast. Apa di bully pertamanya? Di bully Bang. Jadi, Gofur itu, si Gofur dan kawan-kawannya, itu mereka memang pemula dan orang-orang yang mengawali membuat podcast. Podcast itu memang berasal asal kata dari luar yang kemudian bermakna adalah ngobrol santai gitu loh. Ngobrol santai secara berdua kalau saya nggak salah. Itu adalah istilah yang digunakan spesifik, Bang. 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 Blas terus. Istilah spesifik yang digunakan hanya untuk di radio telekomunikasi. Awalnya begitu, Bang. Jadi, podcast itu memiliki bahasa spesifik awalnya di situ. Nah, di era modern, sekarang podcast sudah memiliki pelebaran makna. Artinya, podcast itu tidak harus selalu berada di radio. Podcast sekarang juga ada di Spotify. Ada di Jukes. Ada di YouTube. Kemudian, ada di aplikasi-aplikasi streaming lainnya. Ada di Instagram dan Instagram. Kalau menurut saya pribadi, obrolan yang dilakukan oleh dua orang ataupun lebih yang kemudian dimana kita bisa sharing santai tanpa membawa materi apapun, tanpa kita ini bawa presentasi ini atau kita bawa sesuatu yang kita presentkan secara layar, secara langsung. Secara formal. Secara formal yang basisnya adalah obrolan seperti top show ini kalau menurut saya sudah bisa disebut sebagai podcast. Jadi, IGTV misalkan kita berdua live IG, kita berdua sudah termasuk podcast ya? Yes, betul. Kalau menurut saya secara pribadi, itu sudah bisa disebut sebagai podcast. Nah, sekarang kalau misalkan di IGTV sama dengan podcast di YouTube kayak Deddy Korbuzir, kayak banyak banget kan sekarang Helmiah, ya, siapa? Paknya bikin ya. Bahkan Sandiaga Uno aja bikin podcast kan? Betul, betul, betul. Kalau kita contohnya Deddy Korbuzir aja ya, Kak Hans ya. Kenapa Deddy Korbuzir ambilnya YouTube? Kenapa nggak IG aja podcastnya? Oke. Pertama, kalau di YouTube, podcast yang diawakan di Deddy Korbuzir, itu, YouTube itu lebih luasa daripada Instagram, Pak. Jadi, kalau di Instagram, kita biasanya terbatas pada waktu. Satu. Instagram itu hanya bisa merekam hanya dibatasi satu jam. Oh, podcastnya ada batasannya ya? Ya, kalau di Instagram itu cuma satu jam, Bang. Cuma 59 menit. Itu doang. 59 menit, 59 detik. Jadi, lepas dari itu langsung live-nya end. End. Yang kedua, terkait dengan perekaman, Bang. Perekaman, kalau kita menggunakan settingan di YouTube, itu kita bisa menggunakan luasa seperti yang saya gunakan saat ini. Ini saya gunakan kamera nih, Bang. Bukan webcam yang biasa saya gunakan. Ini webcam-nya. Ini hari ini saya menggunakan kamera. Nah, terus kemudian kedua, terkait dengan audio suara, juga bisa didengarkan jauh lebih jelas karena menggunakan alat perekam yang jauh lebih memadai. Kalau di Instagram, karena basisnya adalah video call, artinya dia memanfaatkan apa yang ada, full yang ada di handphone, fasilitasnya ada di handphone, seperti kamera, kemudian microphone, untuk kemudian kita gunakan, kita maksimalkan. Kalau live video, pakai laptop nggak bisa? pocerin nggak ya, pocerin nggak ya. Bisa, cuma saya masih belum mencoba, Bang. Belum mencoba, Bang. Tapi biasanya kebanyakan orang lewat handphone ya? Ya, kebanyakan orang lewat handphone secara langsung. Jadi, perbatasannya di situ? Ya, ada perbatasan di alat penggunaan alat, kayak headphone, kemudian kamera, kemudian suara, karena kan orang juga akan lebih nyaman kalau misalkan melihatnya, yang terlihat juga jauh lebih cernih, kemudian suaranya jauh lebih mantap, jauh lebih menggumpal. Karena kalau kita live Instagram, karena basisnya adalah video call, otomatis ada orang suara juga sering putus-putus tergantung pada sinyal yang kita gunakan. Oh iya, karena live ya, karena biasanya kalau podcast-podcast di YouTube itu tidak dilakukan secara live ya, atau rekaman sendiri ya. Betul, mereka menggunakan rekaman. walaupun mereka live, ada dua cara. Mereka bisa live secara langsung, atau mereka rekam dulu, kemudian mereka tampilkan secara live. Jadi ada dua tipikal, ada dua cara penggunaan live. Rekam dulu, kemudian ditampilkan secara live itu gimana maksudnya? Ini unik ini, karena nggak semua orang tahu Bang, jujur nih. Karena gini Bang, direkam dulu, itu sama seperti kita Bang. Misalkan nih, kita ngobrol-ngobrol berdua, terus kemudian Bang Incal rekam, full sampai kobrolan kita selesai. Kemudian Bang Incal edit sedikit, kemudian setelah Bang Incal edit, Bang Incal tampilkan secara live. Nah, menampilkan video yang sudah jadi, dijadikan sebuah live, itu adalah salah satu upaya untuk kita bisa menarik perhatian subscriber kita, viewers kita, terus untuk kemudian tetap menjaga kualitas Bang. karena, karena, tidak mungkin Bang, kalau misalkan kita live langsung, kemudian jaringan tidak terganggu, suara tidak terganggu, apalagi kita live di dua tempat yang berbeda, bagi cara dari Solo, bagi ada di Surabaya, di Jawa Timur, Sidoarjo, otomatis selalu ada, apa ya, selalu ada gangguan dari sini. Gangguan, iya, iya. Betul. Kalau kita live secara langsung nih Bang, kalau live secara langsung, pasti nih, tengah-tengah, pasti ada ya suara. Banyak resiko jelas. Iya, betul sekali. Nah, tapi, kalau misalkan kita bisa rekam, misalkan nih, Bang Gical sama saya ketemuan nih, ketemuan tengah nih, misalkan, ketemuan di Madiun. Tapi harus ketemu kan? Bisa harus ketemu, bisa menggunakan aplikasi, apa ya, video call yang kemudian bisa direkam. Jadi, intinya, live yang, apa ya, live yang, video yang sudah disiapkan itu, sama kayak kita siaran ulang gitu loh Bang. Sama kita siaran ulang. kayak tadi, rekamannya tadi yang sudah jadi, sudah matang, disiarkan secara langsung, dia nggak terpengaruh sama sinyal? Nggak Bang. Sama sekali nggak terpengaruh. Sama sekali tidak terpengaruh. Itulah nikmatnya. Nikmatnya kita bisa. bedanya rekaman yang disiarkan secara langsung, sama rekaman yang dipublish gitu aja apa terusan? Dua, kualitas, kemudian, apa ya, kondisi, apa ya misalnya, in frame. In frame. karena Bang, kadang-kadang gini, kalau misalkan kita lagi ngomongin, perekaman secara langsung, secara live ya, kita tanpa rekam dulu, kasih arah langsung, kadang-kadang selalu akan kelihatan perubahan, atau perpindahan yang seperti ini. Yang kadang-kadang kelihatan kayak, apa ya, yang kadang-kadang kayak, patah-patah, terus kemudian, tidak, 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 tidak mulus dan sebagainya. Bisa jadi seperti itu. Kadang-kadang mungkin, di tengah-tengah obrolan kita, ada satu, satu kesalahan teknis, misalkan nih, suara-sara Bang Nijal, nggak keluar, atau suara saya nggak keluar. Ini saya harus tahu-tik dulu nih. Harus tahu-tik dulu. Gimana Bang? Cek-tik satu-dua. Gimana? Sudah masuk lagi? Sorry Bang, sorry Bang. Tadi ada ini Bang, sorry Bang. Iya, itu beberapa kali aku merasakannya. Wah, ternyata, tidak hanya saya yang merasakannya Bang ya. Iya, kemarin pematerinya pas asik banget, tiba-tiba, hampir sepanjang materi itu, suaranya bermasalah. Aduh, sayang banget. Nah, itu, salah satunya itu Bang, itu resiko yang, apa ya, yang nanti kemudian harus kita hadapi ketika kita mengajarkan live secara langsung Bang. Kalau kita melive-kan video yang sudah kita siapkan, itu, kita akan terhindar dari ini semua. Karena kita bisa ngecek gitu Bang. Iya, karena bahasanya gini, misalkan nih, Bang Nijal lagi live sama Raffil. Kemudian, saya sebagai teknisi, saya akan ngecek suara Bang Nijal, sudah benar apa tidak, bagus atau tidak. Suaranya Raffil, dengaran jelas atau tidak. Nah, ketika ada salah satu suara tidak jelas, saya sudah bisa mengondisikan, Bang, Bang Nijal, Bang Nijal, tolong diinformasikan Bang. Ini Raffil suaranya nggak masuk Bang, tolong diinformasikan lagi lanjut. Nah, sehingga Raffil bisa memperbaiki suaranya, sehingga lebih jelas, kemudian bisa melanjutkan. Nah, ketika kita mau melive-kan, kita mau menunjukkan, ini sebagai premier kita, sebagai gala tontonan kita, itu lebih optimal, lebih maksimal gitu. Oh, berarti tadi yang, tadi yang sempat jelek, terputus-putus itu dipotong? Bisa. Kan kita edit dulu. Oh, gitu ya? Iya, gitu Bang. Tapi berarti ada jeda, ada jeda dari rekaman, sama tayangnya ada jeda untuk editing ya? Iya, betul. Jadi, misalkan gini Bang, misalkan kita bilang, kita rekaman secara langsungnya hari ini, kemudian kita promosinya live, kita promosinya di firenya adalah, live langsung di hari minggu, jam sekian sampai jam sekian. Itu nggak apa-apa Bang. Jadi, kita ngobrol dulu di sini, sama Bang Ijal, kemudian di edit, 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 ditambahkan intro, ditambahkan intro seperti ini, tambahkan outro, terus kemudian, apa ya, terus kemudian, bisa kondisional, bisa sesuai dengan keadaan, terus kemudian, setelah live-nya selesai, kemudian dia akan, misalnya, scene terakhir kita adalah outro. Maka di outro itu adalah, scene live terakhir kita. Tinggal kita masuk ke YouTube studio, kita matikan live streamingnya, begitu Bang. Sehingga, kita tuh punya konten eksklusif, yang kita tuh punya rekamannya, kita punya rekaman yang bagus, rekaman yang jelas, yang bisa kita sharekan ke publik, bisa kita tunjukkan ke publik, bisa kita, apa ya, pamerkan, bisa kita perlihatkan, dengan kualitas yang bagus juga, tanpa terkendala oleh sinyal dan kondisi, broadband atau pink ya, kalau kadang-kadang di internet gitu. gitu Bang. Ya, ya. Cuman, kalau yang tadi, rekaman yang kemudian di live-kan itu, tadi, berarti ketika rekaman, nggak ada interaksi dengan audiens ya? Ya, memang mimpinya di situ Bang. Sehingga, ketika rekaman, tidak ada interaksi, dengan audiens secara langsung. Ya, namanya, sebenarnya namanya podcast itu, memang tidak begitu, bukan, memang tidak perlu interaksi dengan audiens. Nggak tahu sih, kalau podcast radio, biasanya ada nggak sih, ada ya interaksi sama audiens ya, ketika di radio itu ada tanya-jawab, antara penyiar gitu ya, moderator, dengan narasumber begitu, kadang-kadang setelah sesi-nya selesai, ada sesi semacam tanya-jawab, atau gimana gitu ya, kalau di radio ya, kalau nggak salah ya? Kalau di radio, ada Bang. Kalau di radio ada. Cuman, memang kembali lagi kepada segi kebutuhan. Karena, kalau kita bikin kontennya di YouTube, kita juga memperhatikan durasi Bang. Kalau orang yang sekelas, mereka bikin podcast satu jam, dua jam, orang nonton. Orang nonton. Kalau kita Bang, kita Bang, Iya, orang nutup. Gitu-gitu. Jadi memang, tergantung dari audiens. Kita sudah punya audiens yang besar atau banyak. Kalau memang kita perlukan ada interaksi, maka kita bisa interaksi Bang. Kayak podcast-nya, ini, podcast-nya, kalau di podcast-nya musuh masyarakat, punya nyatelatan muslim, itu mereka menggunakan rasumber, kemudian mereka membacakan beberapa komentar-komentar dari podcaster sebelumnya, atau podcaster saat itu. Biasanya begitu, terakhir seperti itu. Ada yang mereka membacakan komentar-komentar. Misalkan nih, kita live di Instagram, atau live di YouTube. Nah, Bang Ejal, sembari ngobrol di ini, sambil ngecek di, ini ada apa ya, ada komentar apa ya, di YouTube ya, gitu. Nah, sembari itu kadang-kadang kita membacakan, eh, cok, ini ada ini, 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 dan sebagainya. Misalkan seperti itu. Interaksi-interaksi seperti itu juga, nggak ada masalah, tanya-tanya sih Bang. Oke. Pak An, saya mau tanya, kalau live IG itu kan tinggal live gitu aja, kalau live YouTube itu tanpa Zoom juga bisa? Ya, bisa. Tapi, ada, ada, ada alat khusus, dan ada settingan khusus, Bang. Jadi gini, kalau, eh, tergantung, tergantung nih Bang ya, tergantung satu, tergantung pada kamera. Kalau kita pakai webcam nih Bang, kalau kita pakai webcam, bisa langsung, live streaming dari YouTube, langsung biasa. Dengan catatan, kamera-nya kamera webcam, dengan kondisi yang begitulah adanya. Atau mungkin pakai kamera webcam seperti ini, yang kemudian bisa kita colokkan pada USB, sehingga bisa terbaca. Itu juga bisa Bang. Yang pakai USB begini. Ini juga bisa terbaca. Tapi dengan kondisi yang notabitnya, ya, webcam gitu loh. Artinya, kualitasnya tidak lebih dari, dari apa yang bisa kita harapkan besar gitu. Karena memang sensornya kecil banget. Tapi, Kalau ini Kak Hans, pakai kamera apa? Pakai kamera, ini Bang, pakai kamera, DSLR, kalau yang ini. Oh, mirrorless. Mirrorless. Iya, mirrorless. Memang untuk, apa ya, merusakkan suguhan yang mantap juga, buat teman-teman. Kalau mirrorless ini, nggak bisa di live YouTube. Ada, tergantung jenis, tipe kalau mirrorless, ataupun kamera yang kita gunakan Bang. Kita sekarang, kita sharing kamera nih Bang ya. Kita sharing perkara dunia perkameraan. Iya, boleh, boleh. Sebenarnya, mirrorless itu bukan satu-satunya kamera yang bisa digunakan untuk live streaming begini Bang. Kalau misalkan kita punya handycam, handycam juga bisa kita gunakan untuk live streaming. Kalau misalkan handycam yang besar, itu pun juga bisa kita gunakan untuk live streaming. Jauh lebih sanggup bahkan. Tapi kalau kita punya DSLR ataupun mirrorless seperti ini yang saya gunakan, berarti harus ada alat bantuan khusus Bang untuk bisa membuat rayangannya dia atau gambarnya dia itu muncul langsung di layar YouTube. Pakai alatnya apa Bang namanya? Nama alatnya adalah video capture card. Aplikasi atau? Alat. Alat. Jadi menggunakan alat. Ya, kebetulan alatnya lagi saya pakai. Jadi, intinya alat ini adalah berfungsi untuk mentransferkan gambar yang ada di ini ya, gambar yang ada di mirrorless untuk kemudian masuk ke dalam program, masuk ke dalam YouTube untuk kemudian bisa dibaca dan ditayangkan melalui HDMI. Oh, jadi dari mirrorless ke alat itu tadi, dari alat di mirrorless masuk ke HDMI. Ya, betul. Jadi, kamera mirrorless pakai kamera HDMI ke alat, alat langsung ke laptop. Gitu Bang. Oke, jadi kalau kita live YouTube langsung itu bisa ya tanpa zoom? Bisa sebenarnya Bang. Tapi itu audiensnya satu atau bisa dua orang? Audiensnya tergantung dari tools kita. Tergantung dari alat kita yang dilatangkan ini. Jadi, nggak bisa nambah video orang lain, tambahan orang lain kecuali ada di studio. Oh, jadi kayak contoh nih, aku mau live YouTube sama Kak Han sih kan, di Surabaya, aku di sini, kita klik Zoom nggak bisa dong? Nggak bisa. Kalau misalkan langsung YouTubenya, kemudian kayak misalkan kayak Zoom dari Bang Ijal, kemudian menambahkan saya, itu nggak bisa Bang. Kebetulan di live YouTube itu, apa ya, guabil khusus harus ada studionya. Jadi harus mengajarkan, kalau kita mau pakai live YouTube secara langsung. Jadi Kak Han, saya harus datang ke studioku. Iya. Betul. Jadi gitu. Itu kalau misalkan kita mau. Tapi kalau datang ke studioku, kan nggak perlu pakai layar lagi ya. Udah kita disorot, jadi potes kayak, kayak di decor buzir gitu kan. Iya, betul. Bisa. Jadi tidak perlu pakai layar lagi. Mungkin layar bisa digunakan, hanya untuk memantau saja Bang. Memantau aja. Memantau kondisi, memantau keadaan, memantau frame. Karena kan kadang-kadang kita kalau, kasihkan ngobrol itu kadang-kadang suka, hilang, 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 gitu. Iya, biar kita nggak hilang dari frame-nya ya. Iya, betul. Itulah nanti pentingnya, layar, monitor untuk kita memantau. Biasanya gitu Bang. Kalau misalkan kita mau, ini ya, kayak misalkan saya sama Bang Ical, podcast di dua tempat yang berbeda, dua tempat yang jauh, kemudian mengandalkan, apa ya, internet untuk kita bisa berkoneksi, memang mau nggak mau, kita harus pakai aplikasi, tidak ketiga Bang, untuk sementara ini. Karena YouTube. Iya, contohnya Zoom ini ya. Betul. Yang itu bisa, kalau misalkan nggak mau pakai Zoom, ya pakainya Instagram tadi ya. Iya. Instagram Live tadi. Instagram Live itu lebih dari orang, bisa nggak sih? Lebih dari orang, katanya bisa Bang. Katanya bisa, tapi saya belum coba. Karena mau nyoba itu, masih malu. Jangan live, lihat orang langsung. Berarti nanti, aku, sama Kak Han, sama Kak Rica lah, oke, buat uji coba. Iya. ya boleh lah nanti, kita coba nanti bareng-bareng. Siapa tahu berhasil. Iya, makanya. Kan sejauh ini kan kita taunya, kalau di Live IG itu, satu, satu, kamera saja, misalkan kan banyak kajian-kajian tuh, yang di Live IG, kemudian, atau podcast, dua orang gitu ya. Kalau dua orang kan, dia videonya atas bawah gitu kan. Iya, betul. Kalau tiga orang, tahu saya harusnya bisa Bang. Kalau nggak salah, saya... Karena bisa ngundang ya. Bisa, bisa. Iya. Bisa ngundang. Bisa ngundang, dan kita sebagai audien, bisa minta, minta admin, untuk bergabung ya. Betul. Karena memang, bahasanya video call tadi Bang. Video call, cuma buat orang banyak gitu. Oke, oke. Ini dapat ilmu nih, untuk broadcasting. Tapi nanti digulik-gulik lagi. Harus ada, ada bincangan lagi nih Kak. Siap-siap. Pasti Bang, pasti. pasti. Nah, ini sekarang, ke ini Kak, ke ini tadi malah belum ke materi nih Kak. Belum ke tema nih. Terkait sama temanya nih. Belum ke temanya nih. Iya, muka di mae, 3 per 4 di weh. Ya Allah. Tentang temanya nih Kak, berencana ala pemuda nih. Iya. Gimana tuh Kak Hans? Kemarin memang, sempat Bang Ijal juga nanyain kan, tentang, Kak Hans, kita mau membahas apa nih enaknya gitu. Saya, sempat liat beberapa player yang sama teman-teman yang lain, itu sudah banyak membahas tentang bisnis, sudah banyak membahas tentang start-arting, sudah banyak membahas tentang, apa ya, sudut pandang, dan lain sebagainya. Nah, saya mau membahas, satu yang mungkin, anak muda banget, yang mungkin juga dirasakan oleh teman-teman juga di masa-masa SMK, yang juga saya rasakan Bang. Karena, salah satu contoh yang saya rasakan adalah, di masa SMK, saya sudah hilang, hilang motivasi untuk, mau jadi apa saya gitu loh. Sebelum SMK Selesaward atau? Sebelum, 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 sebelum setelah SMK Selesaward, sudah mulai muncul ada. Meskipun masih, apa ya, rohnya atau semangatnya masih belum terlalu membakar gitu. Akhirnya, seakan-akan kayak, ala yaudah lah, ala yaudah lah, jalani aja. Ala yaudah lah, lakoni aja. Ala yaudah lah. Kadang-kadang perasaan, ala yaudah lah, ini akan akhirnya membawa saya ke atah berantai gitu loh Bang. Bahwa saya malah, bukan ke tempat kejuan, tapi justru malah membawa saya ke tempat yang saya tidak ketahui sama sekali gitu. Bahkan, yang kacau gitu. Kenapa saya ingin membawa teman-teman, adik-adik, untuk kemudian, ayo kita coba untuk rencana ala pemuda. Karena pemuda itu, apa ya, punya, 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 misteri box-nya sendiri di dalam dirinya. Kadang-kadang, sebagai seorang pemuda, kita punya misteri box tersendiri bagi kita. yang kita mungkin belum pernah tahu, kita belum pernah akses, kita belum pernah buka, dan sebagainya. Nah, makanya, pengalaman juga perlu sebagai seorang pemuda itu, kita juga bisa mengenali batasan diri kita, bisa lebih mengenali siapa diri kita, dibanding mengenali siapa pacar kita. apa sih kesukaan pacar kita. Dengan pacar aja, kita juga bisa jeli, melihat kayak, oh pacarku lebih suka warna merah daripada warna ungu. Pacarku lebih suka coklat daripada suka susu. Pacarku lebih suka ini daripada itu, dan sebagainya. Tapi, coba kita aplikasikan itu ke diri kita sendiri gitu loh. Jadi, biar kita lebih tahu gitu loh, apa sih yang kita sukai, apa sih yang tidak kita sukai, apa sih yang bisa menjadi peluang buat kita, apa yang bisa menjadi ancaman, buat diri kita sendiri. Itu gitu Bang. Itu yang akhirnya membawa saya untuk, apa ya, untuk mau cerita, sharing, lebih tepatnya tentang tema ini. Berencana ala pemuda. Dan itu, awalnya adalah mungkin, ada kepikiran tentang plus minusnya, anak muda gitu. Plus minusnya pemuda. Atau plus minusnya nasa muda gitu. Plus minus bagi pemuda, itu memang kerasa banget Bang. Kerasa banget. Kalau, kalau teman-teman tidak detail merasakan di dalam diri, mungkin kurang kerasa. Tapi, bagi saya yang akhirnya sudah merasakan, itu kerasa banget plus minus bagi saya secara pribadi gitu. Kerasa kayak misalkan, saya sebagai pemuda, sebagai anak muda, dulu, saya ambil contoh yang dulu. Di masa SMP, misalkan nih, masa SMP, saya lebih suka dengar, ikut apa kata teman, daripada apa kata orang tua saya. Orang tua udah bilang, Mas, kamu kudune ABCDE. Mas, kamu harusnya gini dan sebagainya. Tapi saya udah, apaan sih Bu? Tapi kalau teman saya bilang, Han, iki lho, GFGH gitu. Han, iki lho, ono iki, Han, iki lho, ono iku. Saya lebih manut apa jadikan jokul, daripada apa jari maku gitu. Itu satu yang paling kerasa banget yang modern. Sekarang saya sadari, oh iya, kemudian aku kayak gini. Oh iya, aku dulu kayak gitu dan sebagainya. Itu awal masa buber kan? Awal masa buber tas itu, masa SMP kan gitu. Kemudian di masa SMK, masa SMA jauh lebih keras lagi dari sebelumnya bahkan. Kita bahkan, saya salah pribadi bahkan mungkin menolak hampir, hampir 80% saran dari orang tua bahkan. Kayak, oh enggak, tapi enggak kepanggih gitu. Enggih gitu. Kalau sekarang udah bisa nguing-nggoyul karena orang tua bilangnya, hmm, kandani gak percaya. Hmm, kandani gak percaya. Akhirnya di kapal-kapal sekarang. Iya, rasa. Sekarang di kapal-kapal. Karena sebagai anak muda pun kita juga merasakan kalau ternyata kita jauh lebih cenderung, lebih percaya kepada lingkungan pertemanan kita daripada orang tua kita sendiri. Nah, kebayang enggak sih Bang, kalau misalkan lingkungan pertemanan kita bukan lingkungan yang benar-benar positif kadang-kadang. Nah, ini yang kemudian yang perlu diperhatikan oleh teman-teman. Ya, banyak yang bilang, ini banyak macam-macam ya, pilih teman, pilih-pilih lingkungan, dan sebagainya. Sebenarnya sih, kalau menurut saya pribadi, lebih tepatnya adalah kenali diri sendiri dulu aja. Kita tahu apa yang apa yang baik untuk kita, apa yang buruk untuk kita, apa yang bisa kita lakukan, apa yang tidak bisa kita lakukan. karena saya mau mengangkat satu cerita kecil, sebenarnya enggak begitu anus sih. Ada di episodnya Bondowani Bang, saya tuh suka nonton episodnya Bondowani, punya MLE, itu kemarin tuh membahas tentang balap sepeda liar, bukan sepeda motor Bang, sepeda ontel Bang, ontel, BME. Kalau di Surabaya tuh ternyata kemarin pandemi, itu lagi trennya balapan onel. Iya, sepeda liar. Sepeda ontel liar gitu. liar karena tidak ada, tidak terfasilitasi, kemudian dua dilakukan di jalanan, sehingga akhirnya didefinisikan sebagai sepeda ontel balap sepeda liar gitu. Sebenarnya peda ontel ini kan ya juga tidak tidak merugikan banyak-banyak pihak dalam artian ya tidak seperti sepeda motor yang disini kemudian menimbulkan menimbulkan apa ya, menimbulkan polusi suara maupun polusi udara. Ini sepeda ontel yang tahu BME ya, ontel pada umumnya gitu. Yang kemudian ketika saya lihat, saya lihat dari konten, kemudian saya coba cari-cari di Surabaya pun juga ternyata ya, tidak seliar apa yang saya bayangkan, ternyata balap sepeda liar mereka itu terkonsep loh bang. Ada ada ini loh, ada bidang ada bidang kegiatannya, ada bidang lombanya. Jadi ada ini, ada penyelenggaranya gitu. jadi ada penyelenggara, ada atlet, ada pelatih, ada gendaraan. Kayak formula satu bang, serius. Saya lihat sampai ayah anjing, bener-bener nih. Itu yang sekelas peda-peda ontelian. Karena kita juga, akhirnya makanya kenapa saya mengatakan, kita harus bisa memilah apa yang baik untuk kita, apa yang buruk untuk kita, menggunakan berbagai macam filter. Artinya bukan filter pribadi saja, karena filter pribadi itu lebih cenderung pada, kalau masih anak muda, ya pada kesenangan lah ya. Apa yang menyenangkan saya, itu yang baik bagi saya. Kalau saya bisa pulang malam, kenapa saya harus pulang lebih cepat gitu. Kayak jaman kubi ya. Subjektifitasnya tinggi ya. Iya, betul. Nah, makanya karena kalau sebagai anak muda, kita juga harus bisa menggunakan filter dari banyak orang. Filter dari orang tua kita, filter dari teman-teman kita. Jadi kita bisa mencari mana yang baik, baik kita, mana yang buruk untuk kita. Itu gitu, Bang. Karena... Tapi tentunya hal semacam tadi, Kak Hans tadi bilang, anak muda harus memahami dirinya sendiri gitu ya. Tidak hanya mempunyai kemampuan memahami apa ya, demenannya begitu. Demenannya, doinya. Doinya. Tapi hal-hal semacam itu, kalau nggak ada yang ngasih arahan, juga mereka nggak paham kan, Kak? Iya, betul. Si orang itu loh. Si aku ini, kalau aku secara natural, dia kalau sudah lagi kasmaran begitu, pasti dia berusaha sebaik mungkin untuk memahami doinya begitu. Tapi kan Kak Hans tadi bilang, harusnya dia nggak hanya bisa memahami doi, tapi bisa memahami dirinya sendiri. Tapi orang-orang semacam ini, kalau nggak dapat arahan, kalau nggak dapat masukan, aku rasa nggak mungkin dia bisa memahami itu. Jadi memang nggak jauh-jauh lagi bagaimana lingkungan kita, bagaimana cara kita berteman, begitu kan, berkelompok, semacam itu kan. Betul banget, Bang. Betul banget, Bang. Makanya, ketika ada forum-forum seperti ini, Bang. Ketika ada forum-forum sederhana, forum-forum ringan, forum-forum kecil seperti ini, atau mungkin kalau bahasa lainnya, ya kajian-kajian lah, Bang, ya. kita aja nggak apa-apa, gitu loh. Kita aja nggak apa-apa. Karena, kalau memang kita tidak bisa menemukan orang yang bisa membantu atau mengarahkan kita, maka kita harus bisa menjadi pengarah untuk kita sendiri, gitu loh, Bang. Karena, setelah, setelah beberapa tahun kita menjalin kehidupan kita, tetap kita akan berpegang teku pada kemampuan kita sendiri, gitu loh. Ya, inilah hidup-hidup hidup kita, inilah apa yang menjadi tanggung jawab kita secara pribadi. Maka itu yang harus kita bertanggung jawabkan secara penuh di diri kita. Artinya, teman-teman juga memahami risiko apa yang harus mereka hadapi, risiko apa yang harus mereka pertanggung jawabkan, gitu. Ibarat ujian, ya, kalau kita dulu-dulunya belajar yang nggak serius, ya, kita harus menghadapi, kita harus menganggul risiko kalau ujian, kita juga akan kopong, kita juga akan cari kontekan, kita juga akan cari cara-cara lain, gitu. Ya, risiko-risiko seperti itu juga kita harus kita berani, harus kita hadapi juga, gitu, ketika kita juga memilih teman, ketika kita juga memilih rencana hidupan kita untuk ke depannya. Karena, ini, ini benar-benar sangat keren banget, karena teman-teman, ini ya, teman-teman, banyak teman-anak dari orang-orang yang berhasil, itu memang kebanyakan sudah memiliki rencana dalam hidupnya. rencana itu bukan satu rencana yang besar, atau bukan big plan-nya saja. Tapi, ada little plan, ada tiny plan, ada rencana yang kecil, ada rencana yang lebih sederhana lagi. Bahasanya, ada rencana mingguan, ada rencana harian, ada rencana jam-jaman, gitu. Ibaratnya, kayak hari ini, kita mau ngapain sih, Bakal tidur jam berapa, terus mau ngapain aja sih kita, gitu. Terus malam, kita nge-review, kita sehariannya habis ngapain aja sih, gitu. Kita seharian ini habis belajar apa sih? Kita seharian ini habis ngobrolin apa sih? Kita sehariannya habis ngibahin siapa sih, gitu. Ya, sekedar men-review apa yang sudah kita lakukan seharian, ini juga merupakan salah satu upaya kita bisa membangun apa ya, membangun pembiasaan kita untuk melakukan membuat rencana-rencana kecil. Gitu, Bak. Oke. Yang itu tentunya tidak banyak dilakukan oleh anak muda. Ya, makanya saya juga perlu gitu. Karena ini, kalau ada teman-teman nih ya, kalau teman-teman juga mendengarkan nih, coba, saya mau tahu dong, saya mau tahu dong nih, mau tahu banget nih, mau tahu banget. Teman-teman saat ini punya cita-cita akan besok menjadi apa? Coba ketik di kolom komentar aja. Sambil kita nanti ngobrol-ngobrol. Karena kadang-kadang anak muda. Karena saya juga terasa. Audiensnya sangat terbatas, Kak Ans. Mungkin mungkin jawabannya bakal didapatkan ketika nanti teman-teman setelah menyelesaikan ujian hari ini dan menonton YouTube-nya. Mungkin kita bisa memberi pesan gitu aja, Kak ya. Memberi pesan ke siap peserta khususnya di MCC ini atau teman-teman lain yang menonton podcast kita ini dari pertanyaannya, Kak Ans. Tadi mungkin bisa dijawab di kolom komentar YouTube kali ya. Ya. Jawab di kolom teman-teman teman-teman mau punya cita-cita apa dan sudah mempercanakan apa saja yang akan dilakukan untuk menggapai cita-cita itu. Hal yang serhana begitu saja, teman-teman. Oke. Nah, semacam itu nanti bisa dijawab di kolom komentar YouTube dan nanti setiap jawaban dari kolom komentar YouTube sebisa mungkin kita beri feedback ya, Kak? Betul. Betul banget, Bang. Betul banget. Insya Allah. Oke. sebenarnya rata-ratanya sih sama sih, Kak. Dari pembicara-pembicara pemateri-pemateri tamu yang dihadirkan itu selalu berbincangnya semacam itu. Memberikan awareness-nya untuk pemuda, untuk generasi muda itu agar mereka itu memberikan atau bukan memberikan ya, membuat desain gitu ya, Kak. Membuat desain untuk kehidupannya. Walaupun hidupnya itu nggak usah terlalu berlebihan, nggak usah terlalu sinetron banget, begitu. Tapi, dari hidup yang natural itu, mereka tetap membuat desain. Jadi, hidup natural by design. By design, gitu. Ini seperti yang pembicara kemarin, Kak. Kemarin itu di Tanggal Merah ya, itu ada Kak Rere Uno dari Jakarta, dari Bandung. Itu dia juga bilang, jadi hidup natural by design, gitu. Jadi, hidupnya nggak usah berlebihan, nggak usah lebih kayak drama sinetron, drama Korea, gitu. Tapi juga jangan hidupnya flow aja, ngalir aja, mau kemanapun aliran itu, begitu. Jadi, kita terkadang harus membuat, bukan terkadang ya, memang diharuskan membuat desain, seperti yang Kak Hans tadi juga bilang, semacam itu. Ada planning jangka pendek, planning jangka menengah, planning jangka panjang, gitu ya, Kak. Ya, betul, Bang. Karena, ini hal kecil yang kita juga harus sering ingatkan juga ke teman-teman pemuda kita, gitu loh, Bang. Karena, juga nggak banyak, Bang, teman-teman pemuda kita yang kalau udah dibilangin masih nggak percaya, itu masih banyak kadang-kadang. Nah, apa ya, mencoba untuk kita membuat rencana, itu bukan, bukan, apa ya, bukan, bukan upaya kita untuk meramalkan, gitu loh, tapi upaya kita untuk melatih dan memberikan sugestikal dalam diri kita, kalau misalkan, oh, aku akan melakukan ini, re, aku akan melakukan ini, ini yang akan aku lakukan, ini yang akan aku kerjakan, ini yang akan aku selesaikan, dan lain sebagainya. Demi, harapan besar kita adalah, step by step, di pertahap demi pertahap, untuk kita lebih dekat dengan kita-kita besar kita, gitu loh. Ya, gitu, Bang. Karena, kalau nggak diingetin juga, ya, namanya pemuda, kadang, ala, ya usah, nyapa sih, suku ayo, oh, Sama aja, sama aja, si pemuda itu disuruh balapan, tapi nggak tau tracknya ya, Kak. Wess, balapan no, tapi tracknya ini, sakarok mau tracknya. Iya. Pokoknya aku ngomong menang, berarti menang. Kan, Angel, Bang. Mereka cuma habis bahan bakar, habis tenaga, tapi tidak sampai tujuan. Iya, nggak tau finisnya di mana. Nah, udah capek-capek, udah bahan bakar habis, tenaga nggak finis-finis, Bang. Ya, emang banget gitu loh, Bang. Karena pemuda, wirohnya masih ada, semangatnya masih kuat, channelnya masih banyak, pemikirannya masih fresh, kemudian gerakannya masih kesit, masih lebih semangat dari teman-teman senior lainnya, ya ini, harta karun yang harus kita manfaatkan. Coba. Dan kalau flashback nih, Kak, flashback 4-5 tahun kebelakang nih, kembali lagi ke jaman SMK-nya Kak Han nih. Kembali lagi ke jaman SMA, mungkin beberapa saat sebelum, berpengalaman di SMK Sales Award nih. Yang tadinya bilang, belum ada rencana ya, apa yang dikasih tahu sama orang tua, jiwa pemberontaknya itu meronta-ronta gitu. Nomor satu ya, pemberontak nomor satu. Nah, setelah itu, sampai dengan sekarang nih, Kak. gimana perencanaan-perencanaan Kak Hans dan mungkin beberapa poin sudah teraplikasikan dan menuju ke perencanaan berikutnya. Mungkin bisa sharing, Kak. Oke. Terima kasih, Bang Ijar. Saya baru mulai lebih terencana lagi, itu baru tahun 2018 akhir. Jadi, kebayang Bang Ijar, dari awal pertama itu masih kayak, yaudahlah jangan dulu aja, yaudahlah, yaudah, yaudah. Jadi, akhirnya, ini saya sharing dulu ya, keseharian hidup saya, itu cuma bangun tidur, buka laptop, nggak tahu mau ngapain, kalau dia cuma terbahan doang, buka Instagram, udah, kita cuma scoring, 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 atas-bawah, atas-bawah, klik love, klik like, klik love, buka YouTube, dan sebagainya, tanpa kita punya, apa ya, punya keinginan untuk melakukan sesuatu, untuk menggapai sesuatu, bahkan saat itu saya juga buat aktivitas, membina peramuka, itu pun juga masih dengan, dengan pola pikir ya, oh yaudah, oh yaudah, oh ini kok, oh yaudah, oh ini kok, oh sejarah peramuka, yaudah, sejarah peramuka adalah, oh Tari Temali, oh Tari Temali adalah, pioneering adalah, coba ini, coba itu, jadi, waktu itu masih, kerasa banget, hidup mengalir, dan penuh dengan kehampaan, bang, hampa banget, jadi tiap malam, tiap malam tuh, hampir gak pernah bisa tidur, karena, gak tau kepikiran apa, kayak gak kepikiran apa-apa, tapi yaudah juga mikir, gitu, karena gak ada yang dipikirkan, jadi, jadi, pemikiran apa yang harus dipikirkan, yaudah, sampai, sampai gitu loh, bang, gak bisa, gak bisa, apa ya, memikirkan apa yang gak kita pikirin, gitu loh, gak jelas, gitu loh, gak jelas banget, gak jelas banget, nah, kemudian baru mulai, mencoba untuk, kembali kepada jalan yang benar, itu baru tahun 2018, bang, salah satu, 2018, akhir, akhir, betul, akhir itu berarti, setelah, setelah UT Surabaya, komisi, setelah UT, setelah UT komisi, itu akhirnya saya mutuskan untuk, ah, gak bisa, gitu, ada, apakah, apakah ada hubungannya dengan, momentum, HUT, atau enggak, sebenarnya gak ada bang, gak ada, gak ada sebenarnya, memang karena, ini aja sih, karena bosan, bosan ngelamun aja sih, kayaknya, anak muda banget kayak, itu balik di situ, kemudian akhirnya, tahun 2018, akhir, mencoba untuk bangkit, tahun 2019, tepat di bulan Mei, akhirnya kehantan dengan pandemi, kehantan dengan pandemi, akhirnya kembali rupuh lagi sebenarnya bang, eh, kembali rupuh lagi, 2019 Mei belum pandemi dong, oh belum, eh, sudah bang, 2020, pandemi kan 2020, apa ya, oh iya, 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 saya baru ingat, kelamaan ya, kelupaan, berarti apakah, apakah momentum perubahannya, di 2019 akhir, atau 2018 akhir, benar bang, benar 2018, 2018 akhir, 2019 akhir itu, waktu itu memang peluangnya adalah, bergabung, bersama dengan, teman-teman di komunitas generasi perencana, waktu itu, di BKPN, aktif kembali lagi di situ, kemudian komisi muda, waktu itu pun juga lagi, apa ya, lagi semangat-semangatnya, lagi banyak-banyaknya kegiatan, dan saya juga lagi semangat-semangatnya, bikin konsep, bikin A, bikin B, bikin C, bikin D, dan sebagainya, akhirnya, satu hal yang, waktu itu saya belum ada gambaran besar bang, masih belum ada gambaran kayak, oh, besok akan jadi ini, enggak, gambaran, ya, saya akan jadi adalah, oh, yaudahlah, gambaran yang saya akan adalah, kalau mau ada kegiatan, saya bikin konsep kegiatannya, bahkan sekecil apapun, sekecil kita meeting, sekecil kita pertemuan, itu saya bikin konsepnya, gitu loh, sesederhana itu waktu itu, tahun 2018, akhir, saya coba awali pembiasaan itu, di tahun 2018, akhir pun, saya juga kembali, mengajar lagi di SMK Negeri Dua Puturan, kemudian juga, kembali mengajar lagi di SMK Negeri Olahraga Jawa Timur, kemudian ada perang muka waktu itu, sampai sekarang masih di perang muka, terus kemudian dapat peluang untuk, jadi penyiar radio di, Radio Tunas Tinggala Perang Muka Sidiwarjo, akhirnya itu yang jadi momentum, kembali, yang awalnya tahun 2018, kebelakang itu masih kayak, masih kayak lotang lanting, enggak tahu apa-apa, dan enggak tahu apa-apa, dan sebagainya, dan memang salah satu, yang bikin lebih bergerak lagi bang, itu memang ketika, putus kuliah waktu itu, itu yang bikin lebih, ah gitu, sampai sekarang, penyesalan terbesar saya adalah, saya putus kuliah, itu penyesalan terbesar saya sampai sekarang, yang belum, belum sanggup untuk saya lunasi, karena, tapi bisa di recovery kan, bisa, bisa di recovery alhamdulillah, tapi memang apa ya, meninggalkan kisah yang, menampar sekali, ke saya secara pribadi, karena, itu kuliah, itu saya sudah, enggak tahu dapat segitu dari mana, tiba-tiba udah lolos gitu aja, tinggal masuk kuliah doang bang, tinggal masuk kuliah doang, sama rajin bayar aja, itu saya males waktu itu, akhirnya, ketinggalan banyak, ketika di UTS sama YS, saya rajin kuliah, enggak pernah masuk waktu UTS sama YS, semester 3 pun juga sama, rajin kuliah, tapi enggak ikut UTS sama YS-nya, akhirnya kan nilai enggak, enggak harga doang bang, saya tuh bisa, YS sama UTS, kalau misalkan dosennya, ngadakan YS-nya, semi informal, bukan di ruangan, kemudian ada, tes tulisnya, kalau, selain itu saya enggak bisa bang, enggak bisa ikut sama sekali, karena udah tertolak, karena belum selesai membayaran, dan lain sebagainya, nah, ketika saya udah benar-benar putus, itu akhirnya yang jadi, tamparan yang paling besar, memang tahun 2018, akhir waktu itu, tamparan paling besar saya, dari itu bang, akhirnya kayak, sekarang, baru mulai menya, jadi, kalau andaikan, sebenarnya, sebagai emat muslim, kita tidak boleh ngomong andaikan, tapi, saya mencoba untuk, merefiasikan diri sendiri, andaikan saja, saya dulu masih menunjukkan kuliah, dan saya masih aktif, di beberapa organisasi yang lain, yang pastinya juga, saya bisa imbangi, insya Allah, sekarang udah udah, udah ganti semester akhir, gitu loh bang, udah, udah lulus, sarjana S1, udah lulus, itu yang kemudian, sampai sekarang masih, emang sekali, aduh, bodoh sekali kamu Hanif, gitu, itu yang kemudian, akhirnya saya membawa saya untuk, coba tahun 2018 akhir, coba untuk, yuk, untuk berubah, nah, di rohnya, semangat-semangatnya, memang di tahun itu, tahun 2018, tahun 2019, kemudian, akhirnya, juga mulai bisa aktif, di komunitas, kegiatan-kegiatan, kegiatan-kegiatan komunitas muda, juga banyak, terus kemudian, teman-teman juga aktif, terus kemudian, kita juga banyak melaksanakan, program-program kecil, secara bulanan, yang bisa kita laksanakan secara bulanan, meskipun sederhana, tapi bisa terlaksana, terus kemudian, saya mendapati komunitas yang baik, komunitas yang baru, terus kemudian, juga mendapati teman-teman yang baru juga, tahun 2019, hingga tahun 2019, akhir, tahun 2020, mulai down sedikit, bang, karena pandemi, down sedikit karena pandemi, tapi karena, waktu itu, ada peluang tambahan, tahun 2020, waktu itu, saya sudah bisa, menggunakan, beberapa aplikasi, software, design, Photoshop, ilustrator, saya sudah mulai menguasai, setelah berlatih dari tahun 2017, 18, 19, sudah mulai terbiasa, sudah mulai menguasai, akhirnya, coba, bikin-bikin konten, di salah satu akun, namanya, Gingbreja Team, kemudian, bantu, bikin, beberapa konten, di Kominfo Sidoarjo juga, karena ada teman akrab di Kominfo, kadang-kadang teman-teman Kominfo, itu juga minta tolong ke aku, untuk, apa ya ya, tenaga jadangan lah, untuk bikin-bikin, terus kemudian, tahun 2019 juga, waktu itu, pertama kalinya, belajar, jadi training, jadi trainer outbound, tahun 2019 juga, itu, berkat dari beberapa pengalaman itu, tahun 2020, ketika down, ketika semua kegiatan training, ketika semua kegiatan pelatihan, ketika semua kegiatan offline, harus dinonaktifkan, harus berhenti, harus gagal, harus beralih tanggal, harus dipatalkan, dan sebagainya, akhirnya, ada beberapa peluang-peluang baru yang muncul, salah satu peluang baru yang muncul, Alhamdulillah, waktu itu adalah, ada teman yang bikin startup, akhirnya saya gabung, di startup tersebut, gabung di startup, yang awalnya, saya pakai laptop jadul, yang sekarang sudah nggak ada sih, saatnya, masih laptop, itu, saya ingat betul, kalau pakai laptop itu, saya mau bikin video, itu bisa satu mingguan penuh, itu belum tentu jadi, karena saking lemotis, saking gampang matiin laptop itu, apa ya? Intel Core, Intel Core sih bang, Intel Core, cuma VGA RAM-nya juga, iya, Core i3, generasi keempat tapi, padahal Core i3 loh, tapi kalau VGA RAM, kalau untuk video ya bang ya, VGA RAM-nya nggak, nggak mumbunnya juga sama aja bang, kalau yang mumbunnya sekarang, pakainya apa? kalau, sebenarnya gini bang, kalau untuk video itu, paling penting ada di VGA, RAM-nya bang, kalau VGA RAM-nya, kisaran 2GB, 1GB, sudah cukup mumpuni untuk video, dan, nah, apalagi 2GB, walaupun prosesornya i3, iya, walaupun prosesornya i3, waktu itu, tapi karena VGA RAM saya, VGA RAM yang nggak sampai 1GB, cuma 512MB, waktu itu, yang, tapi ini cuma hanya banter, bagus digunakan hanya untuk, ilustrasi aja, akhirnya udah ilustrasi doang bang, cuma ilustrasi yang bisa dilakukan selama itu, gitu, ya, selama setahun akhirnya, dari itu, baca di ilustrasi, jadi ilustrasi top, baca-nya, tapi tahun 2019, akhirnya, meskipun cuma 3 bulan, sebelum akhirnya, startup-nya bangkrut, jalan kehidupan itu lucu-lucu banget, kita udah, memang nggak mudah, apalagi mengembangkan uangnya, segitu banyak juga, oke itu, memang, ketika gabung di startup, saya difasilitasi, dapat berbagai, dan beberapa fasilitas, startup-nya adalah startup baru, yang kemudian, saya gunakan untuk, berbagai macam keperluan, di komunitas, di organisasi, dan di urusan pekerjaan, termasuk, saya kira-kira juga mulai belajar, dari after effect, bikin-bikin intro tadi, yang Bang Ica lihat tadi, itu juga salah satu, saya terlalu, saya coba belajar, tadi pagi, terus saya coba belajar, saya coba praktikan tadi, dan sebagainya, itu berkat dari laptop baru itu, meskipun cuma 3 bulan Bang, meskipun cuma 3 bulan, terus kemudian Bang Grut, laptop-nya, mau nggak mau, harus diambil alih juga, karena untuk, urusan perusahaan juga, karena kan, bukan milik saya pribadi, ya, yaudah, akhirnya, kemudian, setelah itu, tapi ada rezeki, Alhamdulillah, karena beberapa tabungan, sudah mulai agak banyak, saya bisa beli satu laptop lagi, yang memang, meskipun, nggak begitu, bagus dari yang sebelumnya, tapi, cukup, bisa memadai untuk keperluan, sampai saat ini, termasuk untuk urusan video, dan sebagainya, nah, akhirnya, di tahun 2020, saya mencoba untuk, oke, rencana besar saya, adalah tahun 2022, tahun 2023, tahun 2024, adalah membangun satu studio, 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 branding, yang sekarang lagi saya awali, berawal dari kamar saya pribadi, studio, studio branding, yang memang diperuntukkan, satu, untuk teman-teman pelaku usaha, startup, dan yang kedua, adalah untuk teman-teman belajar, jadi, ada dua tujuan ini nantinya, dan sekarang, saya sedang mengarahkan, studio branding ini, kalau, kalau bahasanya adalah LKP, lembaga khusus dan pelatihan, yang saya arahkan juga ke situ, sehingga bisa diakui juga, oleh teman-teman kooperasi, mumpung bang, di Sidiwarjo, baru saya, belum ada yang lain, untuk yang punya studio ini, ya, yang untuk yang branding bang, namanya HD Studio itu, ya, HD Studio, artinya apa? gak ada arti khususnya sebenarnya bang, HD itu adalah Hans Diaf, Hans Diaf itu, Diaf itu nama perusahaan lama, perusahaan lama banget, yang dulu pertama kali dihidupkan sama ayah, dan merupakan salah satu email pertama, saya secara pribadi, HD Studio, Hans Diaf, jadi saya cuma ngambil nama jadi Hans, sama Diaf-nya saja, itu aja sih, saya gak ada, sebenarnya dari saya pribadi, gak ada arti khusus, cuman hanya, misi sederhana, ingin membawa, apa ya, membawa nama, studio kecil ini, jadi bermanfaat, untuk teman-teman UMKM, di luar sana, yang alhamdulillah, sekarang, ternyata, banyak teman-teman UMKM, yang membutuhkan ternyata juga, bahasa pasatnya ini, kegunaannya dua ya, Kak? Kegunaan, sebagai sarana, apa tadi yang pertama? Yang pertama adalah, sarana untuk bisnisnya, brandingnya, dalam artinya, kita melakukan branding secara profesional, foto, video, kemudian foto produk, kemudian mungkin, desain kemasan dan sebagainya, yang kedua adalah, sebagai, ini, sarana belajar, sarana belajar, ya, sarana belajar, sarana belajar untuk UMKM, itu maksudnya bagaimana? Artinya, saya juga ingin sharing, tentang ilmu-ilmu saya, berkait dengan branding, sederhana, kepada teman-teman UMKM, agar mereka juga, bisa, paling tidak, basically, secara dasar, mereka bisa memanfaatkan, alat-alat yang mereka punyai, secara maksimal, tidak hanya ala kadernya saja, tapi juga bisa memanfaatkan, teman-teman UMKM, pasti punya HP, tapi kalau mereka, bikin foto produk, itu pasti masih ala kadernya, masih kayak, ah, jepret, masih, anglenya masih tidak dipikirkan, lightningnya juga masih tidak dipikirkan, nah, saya tuh ingin sharing, tentang itu semua, ke teman-teman, yang ada di UMKM, tanggung-tanggung, jadi kayak workshop gitu ya, ya, kayak workshop, tapi datang langsung ke studio, ya, untuk sementara, baru bisa datang langsung ke studio, makanya mungkin kelasnya, kelas khusus, mungkin sekitar 5 orang, atau, kisaran 10 orang, jadi baru, apa ya, siasih, semi-semi eksklusif, gitu bang sebenarnya, sambil, berkolaborasi sama teman-teman, yang lain juga, gitu, memungkinkan enggak, kalau dibikin workshop, pembelajaran, pengambilan foto, semacam apa itu, tapi via online, memungkinkan sekali bang, memungkinkan sekali, sangat-sangat memungkinkan, kita boleh deh nanti, jadwalin untuk kita, bikin, bikin workshop gitu, Kak Hans, oke, boleh-boleh bang, siap-siap-siap, karena gini, kenapa aku tertarik, karena aku pengen belajar, aku pengen belajar, pengen belajar, pengambilan gambarnya, macam-macamnya, tapi kalau aku belajar, talk, ya seperti aku bilang, di awal tadi, belajar talk itu, enggak mengasihkan, tapi kalau aku belajarnya, sambil mengajarkan, itu, itu lebih, lebih mengasihkan, iya, bener-bener, siap-siap, bener, insya Allah nanti, bisa kita berkolaborasi, Bang Ijal, kita nanti coba, bikin, ya, bikin satu pelatihan, setelah-setelahnya, ngobrol bersama dengan teman-teman juga, sambil sekaligus, kalau bisa praktik, kalau bisa nanti, kita langsung share di Instagram, kita coba lihat hasilnya, teman-teman semua, karena foto produk itu, bagi saya itu, seninya spesial, khusus Bang, dibanding dengan foto, ini ya, foto orang, atau, apa ya, potret ya, karena foto orang itu, dan luar biasa nya itu, kebutuhannya, banyak banget, maksudnya dibutuhkan banyak banget sama orang kan, iya, betul banget Bang, justru karena saya melihat itulah, saya beranikan diri untuk, oh yaudah, ya insya Allah, karena, saya sendiri pun sebenarnya juga masih malu, karena, jujur Bang, karena kan saya juga bukan jurusan dari multimedia, gitu loh, saya juga pemasaran, orang aslinya pemasaran, orang yang basicnya hanya hobi, basicnya hanya coba-coba, basicnya hanya kita, apa ya, latihan-latihan rutin, yang kemudian kita komentari sendiri, gitu, nah, kadang-kadang juga masih terbesit, keraguan, masih terbesit, apa ya, ketakutan di hati kayak, ada nanti kalau orang cocok apa enggak, ada nanti orang beneran suka apa enggak, dan sebagainya. Lalu, lalu apa yang, akhirnya membuat, Kak Hans berani membuka workshop eksklusif, walaupun nanya, 4-5 orang tadi? Banyak latihan Bang, banyak latihan. akhirnya, dengan apa yang saya punya, dengan menggunakan kamera, saya coba untuk, selalu memaksimalkan ketika mengambil gambar, gambar apapun, entah pemandangan. Device-nya cukup handphone ya? Saya, sebenarnya ada, ada device lain Bang, cuman, saya seharusnya menantang kayak, yaudahlah handphone aja, kita coba maksimalkan kalau pakai handphone. Kalau untuk ngajakin orang lain kan, lebih mudahnya menggunakan handphone kan, sehingga orang yang diajak workshop itu kan, nggak harus punya model, kamera mirrorless, atau DSLR. Betul banget Bang, betul banget. Memang kamera mirrorless ini, keluar hanya untuk, acara eksklusif biasanya Bang, untuk beberapa, acara-acara khusus. Tapi kalau secara pribadi, akhirnya menantang, yaudah, gimana caranya ini handphone, dengan kamera yang, tetap binanya, ala kadernya gini, terus kemudian, skill editing saja, gimana caranya kita bisa bikin, satu foto yang kemudian, dilihat orang, oh bagus, kemudian, oh dilihat orang cocok, oh dilihat orang lebih, menyenangkan, atau mungkin lebih, lebih sedih dipandang, asalnya sih gitu Bang. Itu foto dan video, atau foto aja kan? Kalau, saya secara pribadi, masih fokus di foto Bang. Foto ya? Ya, masih fokus di foto. Di video, saya masih banyak latihan, masih perlu banyak banget latihan, belum, apa ya, belum berani untuk memulai, membangun video, karena, modalnya, juga banyak, bukan hanya model ini, modal alat ya Bang ya, tapi juga modal, dan lain-lain sebagainya, termasuk alat pendukung, nanti juga banyak banget, yang dibutuhkan, setelah saya pelajari, tapi yang pasti, yang bisa saya maksimalkan, adalah, foto. Tapi kalau orang minta video pun, saya juga bisa menanggupi. Kalau, kalau foto tadi, modalnya untuk pemula itu, handphone, kemudian perlu tambahan lighting, tidak? Tambahan, kalau misalkan kita punya budget, kita bisa beli satu foto box, yang harganya kisaran 180 sampai 360 ribu Bang. Foto box yang ukurannya gira-gira 50 kali 50 itu? Ya, kondisional, bisa kita sesuaikan dari ini, dari produk apa yang kita, apa ya, apa yang kita jualkan gitu. Yang putih-putih itu kan nggak? Yes, betul. Kemudian, apa lagi? Kalau berarti atas, udah, itu doang Bang. Lighting? Misalnya tinggal, nggak perlu. Kalau di foto box, sudah ada lighting ya Bang. Oh gitu. Kadang-kadang kita cuma, kadang-kadang kita juga bisa memaksimalkan, apa ya, sumber cahaya natural. Apa itu cahaya natural? Yaitu cahaya matahari secara langsung. Kayak yang saya gunakan saat ini. Saat ini, saya nggak pakai lighting apa-apa nih. Makanya tadi agak, agak terang, redup-redup. Karena matahari secara langsung aja. Iya, iya. Jadi bener-bener nggak ada lighting di belakang, di belakang kamera ini udah nggak ada ya. Bener-bener langsung dari cahaya mataharinya secara langsung. Karena lighting itu sebenarnya, fungsinya efektif kalau bener-bener di ruangan yang tertutup ya? Iya. Lighting itu bener-bener sangat efektif kalau kita bisa gunakan di ruangan tertutup dan gelap. Karena di situ kita bisa bener-bener mainkan intensitas. Kita bisa mainkan sudut cahaya. Kita bisa mainkan banyak hal di situ, Bang. Tapi kalau kita sebagai pemula, dengan kita memanfaatkan lighting atau sumber cahaya alami, yaitu dari matahari secara langsung, itu sudah lebih jadi cukup, Bang. Contoh saya, gitu. Karena kan ada jam pagi, ada jam sore, bahkan mungkin siang, itu pun kita juga bisa manfaatkan untuk mengambil beberapa gambar-gambar tertentu. Tinggal nanti kemudian ada, Bang, urusan editingnya. Test kita tergantung dari apa ya? Dari test kita aja. Perasaan kita. Editing gambar pakai apa, Bang? Lightroom. Di handphone atau di laptop? Handphone. Handphone, dong. Pakai apa namanya? Kalau saya pakai Lightroom, Bang. Pakai Lightroom. Cuma kadang-kadang di... Berbayar atau gratis? Gratis. Saya ingin gratis. Tapi orang butuhin doang kok. Warnanya doang kok, Bang? Jadi bukan apa ya? Bukan dengan ini ya. Bukan dengan kayak... Editing yang kayak bermacam-macam atau banyak halnya. Ya kayak ini kan? Kayak canvas, spakos gitu. Iya. Kalau canvas sama spakos kan memang khusus untuk desain majalah. Atau desain posting. Kalau Lightroom memang beberapa editing fotonya gitu loh. Kita editing intensitas cahaya, kita edit kontras, kita edit highlights, kita edit warna, kita edit tones, warna, dan sebagainya. Itu yang gak maksimal kalau digunakan pakai aplikasi canvas, kurang maksimal? Kalau canvas itu khusus, Bang. Canvas itu khusus untuk desain. Bukan edit foto. Oh, bukan edit foto. Iya. Tapi ada kok aplikasi yang ringan, baru-baru gratis, gak berbayar, dan bisa ngedit banyak hal juga. Namanya Snapseed. Di Snapseed pun kita juga bisa ngedit juga, bisa ganti tone warna, bisa memainkan tone warna, bisa main highlight, bisa main kecerahan, saturasi, vibrance, dan sebagainya. Itu juga bisa. Semi Space 12 sama Adobe Lightroom. Bedanya cuma kaki Lightroom, kita bisa mainkan warna lebih banyak. Gitu aja sih, Bang. Oh, gitu. Jadi tadi ada Lightroom itu untuk edit fotonya sendiri. Kemudian ketika desainnya dilemah ke edit spakus gitu. Betul. Betul banget. Jadi mainnya gitu. Kecuali kalau kita mau edit sudah dapet gambar bahan-bahan mentah, gambar-gambar mentah tinggal dieditnya di spakus. Iya, betul. Kalau misalkan kita sudah punya bahan-bahan mentah, bahan-bahan mentah itu sudah siap untuk kita susun, kita layouting. Kita desain gitu ya. Oh, iya, iya. Tunggu. Kita tinggal masuk di spakusnya aja. Gitu, Bang. Oke, oke, oke. Thank you, Kak Anif. Ini sudah dua jam nih, kita gak terasa ngobrolnya. Iya, padahal setemangnya berapa jam, Bang? Iya, satu setengah jam sampai dua jam sih maksimalnya. Ini sudah dua jam lewat 12 menit. Keren, keren, keren. Saya mengasihkan sih ngobrol kayak gini nanti kita jadwalkan lagi, kita podcastan lagi, ngobrol dengan tema-tema yang lain. Dan yang tadi tentunya pengen banget jadwalkan bikin workshop secara online gitu. Iya, siapa? Ternyata bisa ya? Bisa, insya Allah bisa. Karena memanfaatkan kreatifitas kita, memanfaatkan ini platform banyak yang ada ini gitu. Jadi, ya kembali lagi ke kita masing-masing nantinya, Bang. Bagaimana kita kreatif kita memanfaatkan nanti. Nanti kita bisa undang pelaku-pelaku UMKM, semacam itu ya, untuk ikut di workshop kita, semacam itu. Nanti teknisnya kita matangkan lagi, kan? Betul. Siap, Bang. Oke, thank you banget, Bang, sudah sharing kita. Mudah-mudahan... Sama-sama, Bang Ical. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di acara-acara berikutnya. Dan nanti kalau ke Surabaya, kita harus kobdaran ini. Pajib, Bang. Pajib, insya Allah. Salam buat teman-teman di Surabaya, Sidoarjo, teman-teman Komda. Dan mudah-mudahan ini bisa silaturahim juga dengan teman-teman dari komunitasnya Kak Hansi yang lain, ya. Siap, insya Allah. Insan Genre. Genre itu apa, Kak? Genre itu singkatan dari generasi perencana, Bang. Generasi perencana, ya. Itu keren, sih. Maksudnya, sudah kepikiran gitu loh tentang perencanaan. Nanti kapan-kapan aku pengen silaturahim, walaupun mungkin belum bisa offline, belum bisa ketemuan di sana, Mungkin kita bisa jadwalkan silaturahim online, Kak. Oh, siap. Kolaborasi antara Komda dan Genre. Siap. Bisa banget, bisa banget. Nanti teman-teman juga akan bantu. Aku juga lagi membangun ulang, membangun kembali Komda Solo Raya khususnya. Karena kan ya vakum juga sih kemarin-kemarin. Mudah-mudahan dengan adanya program BMCC ini bisa menjaring lagi Komda-Komda baru, kemudian dihidupkan lagi. Dan salah satu cara yang mudah itu kan dengan berkolaborasi dengan komunitas-komunitas lain, gitu. Salah satunya Genre tadi. Betul banget, Bang. Genre dan juga yang Pramuka aku juga banyak keponya juga, nih. Siap, siap, Bang. Siap, insya Allah. Kalau yang Pramuka gitu diundang silaturahim online, bisa juga nggak sih? Kalau mereka... Insya Allah bisa sih, Bang. Bisa juga, ya. Teman-teman Pramuka juga terbuka juga banyak kok. Terbuka dengan komunitas-komunitas yang lain, gitu. Via online gitu juga nggak ada masalah, digital? Nggak ada masalah, insya Allah. Tinggal nanti dibikin temanya, gimana yang bisa menyesuaikan dengan mereka, ya. Betul banget, Bang. Betul banget. Thank you banget, Kak Hans. Ini walaupun pesertanya belum maksimal ini untuk di-zoom sama di YouTube-nya. Tapi ya semoga rekaman YouTube-nya nanti bisa berfungsi untuk teman-teman khususnya di DMCC dan secara umum teman-teman yang lain, ya. Generasi muda. Amin. Amin, amin, ya Allah. Thank you, Kak Hans. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.